Juga merenung sejenak, lalu mendesah, setiap jiwa yang kehilangan ingatan masa lalunya pasti punya keinginan yang belum terpenuhi. Benarkah itu? Kerangka berwarna darah itu sedikit bingung. Kanan. Karena semasa hidup mereka, mereka memiliki saudara, sahabat, dan ikatan yang tak terpisahkan. Memulihkan memori kehidupan masa lalu adalah apa yang dirindukan oleh semua jiwa yang telah meninggal. Jika kau ingin mengembalikan memori kehidupan masa lalumu, maka aku akan menunjukkan jalan yang jelas menuju Medan Perang Utara, di mana ada lebih banyak jiwa-jiwa ungu yang mati untuk kau lahap. Tetapi premisnya adalah Anda bisa bertahan hidup. Kata Chuda. Terima kasih, Tuan. Kerangka berdarah itu berkata dengan penuh rasa terima kasih, lalu bertanya, Medan Perang Utara, bagaimana menuju ke sana? Chuda menunjuk ke arah pintu masuk Singhai dan berkata, masuklah dari pintu masuk Singhai dan terbanglah terus ke utara. Cepat atau lambat, kalian akan mencapai Medan Perang Utara. Terima kasih. Kerangka berwarna darah itu meminta maaf lagi, lalu menyapu ke arah lautan bintang tanpa menoleh ke belakang. Kerangka ini. Mengapa terasa sedikit istimewa? Jiwa-jiwa lain, meskipun mereka ingin mengembalikan kenangan kehidupan mereka sebelumnya, mereka tidak memiliki keberanian untuk pergi ke Medan Perang Utara. Chuda mengerutu. Tahun-tahun berlalu. Tidak ada istirahat sepanjang jalan, kerangka berwarna darah itu akhirnya terbang keluar dari lautan bintang dan memasuki Medan Perang Utara. Kecepatan kerangka berwarna darah jauh lebih rendah dibandingkan dengan kerangka ungu, apalagi kerangka emas. Karena itu, biasanya memerlukan waktu tiga bulan, dan Scarlet Skeleton memerlukan waktu beberapa tahun. Ini Medan Perang Utara. Kerangka berwarna darah itu melirik tanah di depan dan melesat menuju gunung dan sungai di kejauhan. Karena di pegunungan dan sungai, ia merasakan suasana pertempuran. Sungguh. Ketika terbang di atasnya, ia melihat dua kelompok jiwa yang telah mati bertarung dengan panik. Semuanya kerangka berwarna darah, jumlahnya puluhan ribu. Pada saat yang sama. Di sisi lain medan perang, dua kerangka umu bertabrakan dengan liar, dan fluktuasi yang menghancurkan-memejutkan semua arah. Ini adalah batas wilayah dinasti Wei. Kerangka-kerangka ini juga merupakan peninggalan dinasti Wei. Dan momen ini, mereka saling membunuh. Mengapa membunuh? Ini tidak lebih dari sekedar perebutan kekuasaan. Karena Wei yang telah hilang selama ribuan tahun. Tiga kerangka emas dinasti Wei lainnya semuanya ingin bersaing untuk menguasai dinasti Wei. Awalnya, itu hanya gesekan kecil. Namun seiring berjalannya waktu, gesekan kecil itu berangsur-angsur berubah menjadi perang. Pertarungan seperti itu hanyalah sebuah adegan kecil. Kerangka umu di bawah dinasti Wei juga berasal dari berbagai faksi. Sama, dinasti Xia, tiga ras utama, juga melakukan ini, dan mereka tidak dapat menghentikannya. Karena itu, medan perang utara saat ini kacau balau. Ini juga alasan mengapa Cuda membiarkan kerangka berwarna darah datang ke medan perang utara. Selama Anda cukup pintar dan cukup berhati-hati, Anda pasti bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Ada satu lagi di sini. Tiba-tiba, kerangka berwarna darah lainnya menyerbu dari belakang sambil tertawa buas dan menyerbu ke arah kerangka berwarna darah itu. Pengadilan Kematian Api jiwa di mata kerangka berwarna darah itu berdenyut, dan keganasan yang mengerikan meletus. Kerangka pada tingkat yang sama juga memiliki perbedaan kuat dan lemah. Dan kerangka berwarna darah ini telah melahap api jiwa yang tak terhitung jumlahnya pada tingkat yang sama, dan kekuatannya telah lama melangkah ke puncak kerangka berwarna darah. Dia berbalik dan menamparnya. Ledakan Suatu kekuatan yang mengerikan meletus. Kerangka berdarah yang menyerangnya hancur di tempat. Dua potong api jiwa melayang keluar. Kerangka berwarna darah dan cakar tulang menyelidiki, meraih dua api jiwa, dan melahapnya secara langsung. Mengikuti Kerangka berwarna darah meninggalkan medan perang dan berputar di bawah dua kerangka umu. Kekuatan kedua kerangka umu itu serupa, dan pada akhirnya, ini pasti situasi yang tidak memuntungkan. Ini adalah kesempatan bagi kerangka berwarna darah. Pertempuran itu berlangsung tiga hari tiga malam. Inilah kekuatan bertarung kerangka umu. Jika kekuatannya serupa, tidak ada cara untuk mengetahui pemenangnya dalam waktu singkat. Akhirnya, dengan suara gemuruh, dua kerangka umu yang penuh bekas luka menyerbu ke arah satu sama lain dengan panik. Terdengar ledakan keras, tulang-tulang hancur di langit, dan dua gugusan api jiwa juga sangat lemah. Jika tidak ada kecelakaan, api jiwa mereka dapat dipulihkan, dan tulang-tulang yang hancur dapat dibentuk kembali. Tapi saat ini, pasti ada kecelakaan. Karena selalu ada kerangka berwarna darah, bersembunyi dalam kegelapan dan menatapnya. Melihat hal itu, kerangka berwarna darah itu pun langsung naik ke langit dan melesat menuju api jiwa kedua kerangka umu itu. Ya, kedua kerangka umu itu juga terkejut dan berteriak, dari negara mana jiwamu berasal, berani menyerang kami. Akan tetapi, kerangka berwarna darah itu pura-pura tuli, dan yang terlihat di matanya hanyalah empat api jiwa. Kamu ingin mati. Kedua kerangka umu itu geram dan mengeluarkan aura mengerikan. Kerangka berwarna darah itu langsung terguncang. Meski hanya api jiwa yang tersisa, kedua kerangka umu itu masih memiliki kekuatan bertarung yang dahsyat. Tetapi, lagi pula, ini sudah akhir tembakannya. Setelah menyelesaikan pukulan ini, ia melemah ke titik terendah. Kerangka berwarna darah itu mencibir dan menerkamnya lagi. Bersamaan dengan lolongan menyedihkan, api jiwa salah satu kerangka umu ditelan oleh kerangka berwarna darah di tempat. Ledakan. Tepat pada saat berikutnya. Di dalam kerangka berwarna darah itu, terdengar suara keras yang teredam dan napas yang kuat meletus. Napas ini mendekati kerangka umu tanpa batas. Dan, pada kerangka itu, gumpalan cahaya umu berangsur-angsur muncul. Namun cahayanya tidak terlalu terang. Tidak cukup. Kerangka berdarah itu memandang dua api jiwa lainnya. Dua api jiwa itu sudah melarikan diri. Karena sekarang, ia benar-benar lemah sampai ekstrim, belum lagi kerangka berdarah, bahkan kerangka hitam pun dapat menelannya. Tetapi, menghadapi kerangka berwarna darah di masa kejayaannya, ia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Dengan teriakan memilukan, kerangka berwarna darah itu sekali lagi melahap dua api jiwa. Ledakan. Hadiah. Momentum dalam tubuhnya lebih kuat. Cahaya umu ilahi di tubuhnya tidak terlalu mencolok, tetapi juga menyilaukan seperti matahari yang terik dalam sekejap. Momen berikutnya. Tulangnya yang berwarna darah berubah menjadi ungu sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama. Seolah-olah belenggu telah putus, tubuhnya bergetar hebat, dan kenangan dari kehidupan sebelumnya mengalir deras seperti air pasang. Aku. Kin Feiyang. Kerangka itu berdiri tinggi di langit, dengan cahaya umu menyilaukan bermekaran di sekujur tubuhnya. Dari kejauhan, ia tampak seperti dewa dan setan di dunia. Kerangka berwarna darah di sisi lain tidak dapat menahan gemetar. Aku Kin Feiyang, aku tidak mati. Haha. Tuhan tidak akan membunuhku. Saya kembali lagi. Itu benar. Jiwa yang telah berubah menjadi kerangka umu ini adalah Kin Feiyang. Pada saat ini, dia akhirnya mendapatkan kembali ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Penguasa dunia agung Suan Huang. Aku tidak menyangka kau begitu hina. Penguasa dunia besar yang bermartabat malah menyerang seorang junior. Sayangnya, Tuhan tidak menerimaku. Aku, Kin Feiyang, telah kembali, dan itu akan segera menjadi akhir dari dunia Suan Huangmu. Kin Feiyang berbisik. Api jiwa berkedip-kedip dengan aura pembunuh yang mengerikan. Desir. Dia berbalik dan menyapu ke sisi lain medan perang. Api jiwa dari kerangka berwarna darah semuanya ditelan olehnya. Hanya dalam beberapa ratus napas, ia mengakhiri pertempuran tiga hari itu. Wah. Setelah melahap api jiwa dari kerangka berwarna darah ini, dia jelas merasakan bahwa kekuatannya sedikit lebih kuat. Bagi saya, ini tampaknya masih sebuah keberuntungan. Merasakan kekuatan luar biasa di tubuhnya, Kin Feiyang bergumam pada dirinya sendiri. Untuk waktu yang lama, dia iri pada jiwa-jiwa yang telah mati tersebut, karena memiliki tubuh dan kekuatan yang kuat. Dan sekarang, dia juga menjadi hantu. Ia juga dapat melahap jiwa lain dan memperkuat dirinya sendiri. Bukankah ini yang disebut penciptaan? Dengan kata lain. Sebaliknya, dia beruntung. Hanya, dia mengangkat telapak tulang ungu, tidak merasakan kekuatan hukum utama. Apakah hukum-hukum ini telah hilang? Dia tidak terlalu peduli dengan hukum lain, tapi dia tidak ingin kehilangan hukum kehidupan dan kematian. Ledakan. Tiba-tiba. Suatu kekuatan takasat mata, bagaikan air pasang, bergulung dari segala arah. Ini. Kekuatan iman. Api jiwa di mata Kin Feiyang bergetar hebat. Ingatan kehidupan masa lalu dipulihkan, dan kekuatan iman telah kembali. Kekuatan iman yang tak terbatas menyatu ke dalam tulang-tulang tubuhnya dan seketika dia merasakan bahwa kekuatan seluruh tubuhnya tampak lebih kuat dari sebelumnya. Tuhan tidak akan membunuhku. Kegembiraan karena terlahir kembali membuatnya gemetar. Paling kritis. Kekuatan iman belum hilang. Tepat saat dia hendak pergi, kekuatan hukum tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Ya. Ini mengejutkannya. Apa yang terjadi? Bukankah kekuatan hukum ini telah hilang? Kenapa tiba-tiba muncul lagi? Hukum sebab akibat, hukum waktu, hukum ruang dan waktu, hukum kehancuran, hukum ketiadaan, hukum melahap, hukum cahaya dan kegelapan, hukum kematian, hukum kehidupan. Juga, hukum cahaya, hukum kegelapan, hukum pembunuhan, hukum guntur, hukum pedang, hukum kekuatan, hukum perang. Akhirnya, kekuatan hukum hitam dan putih muncul, yaitu hukum hidup dan mati. Kembali seperti semula. Kin Feiyang sangat bersemangat. Tapi kenapa? Misalnya, Chu Yue dan Feng Yang, saat mereka masih berupa jiwa yang mati di masa lalu, semuanya perlu menyatukan sendiri makna sebenarnya dari makna mendalam sebelum mereka dapat menarik keluar makna mendalam dari hukum-hukum utama. Mengapa sekarang, kekuatan hukum kehidupan sebelumnya, semuanya dibangkitkan oleh dirinya sendiri? Apakah itu? Dia memikirkan tentang kekuatan iman. Apakah ini tentang kekuatan iman? Salah. Tiba-tiba, dia menyadari suatu anomali. Kekuatan hukum-hukum ini tidak memiliki makna yang mendalam. Hanya aturan sederhana. Sama seperti di awal, hanya memahami hukum saja. Artinya, saat ini, dia bahkan belum menguasai kebenaran mendalam pertama yang asli. Jika tidak ada hukum dan makna, maka Anda harus memahaminya kembali. Dengan kata lain, hanya saja hukumnya terbangun. Masih kehilangan makna mendalam dari hukum-hukum utama. Dia juga kehilangan makna tertinggi dari hukum sebab akibat, hukum sebab akibat. Jika Anda kehilangan makna utama, maka Anda dapat memahaminya lagi, dan itu tidak terlalu menjadi masalah. Asalkan kamu tidak kehilangan hukum hidup dan mati. Qin Fei Yang mengerutu. Ada sesuatu untuk diberikan. Dia kehilangan makna mendalam dari hukum-hukum utama, sebagai gantinya dia mendapatkan cara untuk memperkuat tubuh dan kekuatannya. Baginya, itu juga memuntungkan. Karena, dia tidak akan pernah bisa memperkuat tubuh dan kekuatannya tanpa menjadi hantu. Arti hukumnya berbeda. Bahkan jika Anda kehilangannya, Anda dapat memahaminya lagi, hanya saja butuh waktu. Sudah. Saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat ke arah Medan Perang Selatan. Setelah memulihkan ingatan kehidupan masa lalu, ingatan tahun-tahun ini tidak hilang. Oleh karena itu, dia masih mengingat pengalaman 3000 tahun di Medan Perang Selatan. 4.992 Saat aku bertemu dengan lelaki besar itu, jika Chuda tidak muncul, aku khawatir dia sudah mati di tangan lelaki besar itu. Itu berarti Chuda telah menyelamatkan hidupnya. Kalau dia benar-benar mati di tangan orang besar itu, mustahil bisa menangkapnya sekarang. Bahkan dengan kekuatan iman, dia akan mati. Saya ingat persahabatan ini. Qin Fei Yang bergumam. Langsung. Dia teringat pada Putri Duyung, Orang Dila, Setan Hati, Lu Ji Ajin dan lainnya. Saya tidak tahu bagaimana kabar semua orang sekarang. Tapi seharusnya tidak ada bahaya. Karena dia datang ke Medan Perang Utara, dia tentu saja harus tinggal. Sampai dia berevolusi menjadi kerangka emas. Bahkan melampaui tengkorak emas. Jalur kultifasi Qin Fei Yangku telah terbuka lagi. Dia berbalik dan melangkah, lalu menghilang ribuan mil jauhnya. Segera. Dia menemui banyak jiwa mati yang sedang bertarung. Apa yang terjadi? Medan Perang Utara ini terlalu kacau. Saya mendengar Cu Yue dan yang lainnya berbicara tentang situasi di Medan Perang Utara, tetapi saya tidak menyangka akan begitu kacau. Pembunuhan ada di mana-mana. Tetapi, ini seharusnya tidak masuk akal. Kalau saja dia tidak mengembalikan ingatan pada kehidupan sebelumnya, dia tidak akan banyak memikirkannya. Tapi sekarang, semua kenangan telah ditemukan kembali. Jiwa-jiwa yang telah mati di Medan Perang Utara sebaiknya bergandengan tangan sekarang untuk menghadapi Medan Perang Selatan. Tetapi mengapa, sekarang Medan Perang Utara, sedang dalam pertikaian? Dengan pertanyaan ini dalam benaknya, Qin Fei Yang menemukan sekelompok kerangka ungu yang sedang bertarung. Itu benar. Hanya sekelompok. Ada lebih dari seratus. Menurut pengamatan Qin Fei Yang, jiwa-jiwa yang telah meninggal ini berasal dari dinasti Wei. Bagaimana kerangka sebuah dinasti bisa saling membunuh? Persaingan? Tentu saja. Namun lebih dari seratus jiwa mati ungu ikut bertempur, ini bukan lagi pertarungan kecil, melainkan perang. Qin Fei Yang menjadi semakin bingung. Ketika seratus kerangka ungu bertarung hingga keduanya kalah, dia akhirnya keluar, hanya menyisakan satu kerangka ungu yang penuh memar, kerangka ungu lainnya dan api jiwa mereka ditelannya. Kekuatannya telah tumbuh lebih kuat. Siapa kamu? Kerangka ungu itu memandang Qin Fei Yang, tamu tak diundang, dengan heran. Kamu tidak punya hak untuk tahu siapa aku. Jawab aku, mengapa kalian saling membunuh? Qin Fei Yang berbicara dengan dingin. Kamu masih menanyakan pertanyaan ini. Kau jelas bukan hantu dinasti Wei kami. Siapa kau? Kerangka ungu itu sangat waspada. Omong kosong. Qin Fei Yang melangkah maju dan meraih api jiwa kerangka ungu. Jangan melahapku. Aku bilang, aku sudah mengatakannya. Kerangka ungu itu terkejut dan dengan cepat berkata, itu karena tiga orang dewasa, Wei Gan, Wei He, dan Wei Kuan, bersaing untuk memperebutkan tahta dinasti Wei. Bertarung memperebutkan tahta. Qin Fei Yang tertegun sejenak, lalu berkata dengan curiga, bukankah Wei Heng sedang duduk di singgah sana dinasti Wei-mu? Apa maksudmu Wei Heng? Dia telah lama menghilang. Dia telah hilang selama ribuan tahun. Jalan tengkorak ungu. Hilang. Qin Fei Yang tercengang. Bagaimana situasinya? Tidak hanya Wei Heng, Xia Xing Xing, dan ular itu juga telah menghilang. Jadi sekarang, bukan hanya dinasti Wei, dinasti Xia, dan tiga ras utama saja yang juga mengalami pertikaian saudara. Kata kerangka ungu. Mereka semua menghilang, apa yang terjadi di sini? Mungkinkah itu mahakarya Chu Yue? Qin Fei Yang bingung. Itu tidak ada hubungannya dengan benua selatan. Mereka menghilang karena mereka sedang mencari seorang pria bernama Molunatik. Jalan kerangka ungu itu. Jangan gila. Mata Qin Fei Yang bergetar. Bagaimana itu bisa berhubungan dengan orang gila? Benar. Orang gila itu memiliki pedang segala kejahatan, dan pastilah orang gila itu yang menggunakan pedang segala kejahatan untuk membunuh Wei Heng, Xia Xing, dan ular itu. Namun setelah dipikir-pikir, itu tidak mungkin. Dengan watak orang gila, kalaupun ketiga arwah yang mati itu betul-betul dibunuh, tentu tidak akan terjadi ilusi orang hilang. Apa yang terjadi? Sebuah firasat buruk muncul dalam hati Qin Fei Yang. Pada awalnya, setelah iblis hati meninggalkan Medan Perang Selatan, Ular, Xia Xing, dan Wei Heng memimpin para tokoh kuat ke Medan Perang Selatan untuk mendapatkan 100 pil. Konon katanya pil obat ini bisa membuat jiwa kita yang sudah mati terlepas dari belenggu dan terlahir kembali. Tetapi, meskipun mereka mendapat pil obat, mereka tidak dapat mengatasi bencana itu sama sekali. Tiga ras utama memiliki jiwa emas, dan akhirnya mati di bawah bencana. Ular, Xia Xing Xing, Wei Heng telah mematahkan kepalanya karena ini, tetapi dia tidak dapat memikirkan solusi untuk waktu yang lama. Akhirnya, mereka pergi ke Medan Perang Selatan lagi dan meminta bantuan Chu Yue dan yang lainnya. Dan Chu Yue dan yang lainnya memberitahu mereka bahwa, seperti Medan Perang hari ini, hanya ada satu orang yang dapat membantu mereka menyelamatkan bencana, dan orang itu adalah si Gilamo. Jadi, mereka pergi ke sumber badai berwarna darah itu, mencari orang gila. Setelah mereka pergi, mereka tidak pernah kembali. Kami, Dinasti Wei, Dinasti Xia, kerangka emas dari tiga ras utama, juga telah mencarinya, tetapi selain orang gila itu, kami belum melihat siapapun. Jadi kami menduga mereka sudah mati. Penjelasan mengenai Purple Skull, sumber badai berwarna darah. Qin Fei yang terkejut dan berkata dengan serius, mengapa mereka pergi ke sumber badai berwarna darah untuk mencari orang gila. Karena si Gilamo terjebak di pulau itu. Sudah tiga ribu tahun sekarang. Jalan tengkorak ungu. Apa? Tubuh Qin Fei yang gemetar. Orang gila terjebak. Masih tiga ribu tahun. Dilihat dari waktunya, orang gila itu sudah terperangkap di sana sesaat setelah kematiannya. Konon katanya orang gila ini diutus oleh Medan Perang Selatan untuk pergi ke pulau itu guna menghancurkan sumber badai berwarna darah. Alhasil, ia tidak hanya gagal, tetapi ia pun terjebak di dalam dan tidak bisa melarikan diri. Saya mendengar bahwa rekannya pergi menyelamatkannya, tetapi dia tidak berhasil. Kata kerangka ungu. Jadi begitu. Qin Fei yang tiba-tiba menyadari. Tak disangka, pada masa setelah wafatnya, begitu banyak hal hebat terjadi. Orang gila terjebak. Ini bukan masalah kecil. Qin Fei yang bertanya, di mana sumber badai berwarna darah. Ujung timur Singhai. Jalan tengkorak ungu. Sebelum dia selesai berbicara, Qin Fei yang menembak dan melahap api jiwa kerangka ungu. Saudaraku, aku akan menyelamatkanmu sekarang. Qin Fei yang bergumam, berbalik dan terbang menuju pintu masuk Singhai. Tetapi, sebelum terbang sangat jauh, dia tiba-tiba berhenti. Orang gila memiliki pedang segala kejahatan. Dan dengan karakter sang kakak, dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dia yakini. Oleh karena itu, sebelum menuju ke sumber badai berwarna darah, ia harus menyerap cukup banyak kekuatan jahat. Tetapi meski begitu, orang gila itu masih terjebak di pulau itu. Selain itu, White Eye Wolf dan lainnya juga telah mencoba menyelamatkannya, namun tidak berhasil. Bahkan ular, Xia Xia Xing, Wei Heng, tiga jiwa emas yang mati, akhirnya menghilang di sana. Seperti yang dapat Anda bayangkan. Betapa berbahayanya di sana. Dan sekarang, dia telah berevolusi menjadi kerangka ungu. Kerangka ungu juga merupakan kekuatan tempur nirvana. Ia sedikit lebih kuat, dan masih jauh dari kerangka emas. Bahkan kerangka emas ular itu telah lenyap, apalagi dia. Dan, gila itu terjebak. Chu Yue, Feng Yang, Wu Qing Shan, Wu Ziu, enam raja besar, dan delapan raja binatang besar pasti sudah memikirkan cara untuk menyelamatkan mereka. Bahkan Chu Yue dan yang lainnya tidak dapat melakukannya, bisakah dia menyelamatkan orang gila itu sekarang? Tentu saja tidak. Daripada sekarang kabur tanpa hasil, lebih baik melahap jiwa-jiwa orang mati di medan perang utara dan mengubah mereka menjadi kerangka emas. Memikirkan hal ini. Qin Fei Yang berbalik dengan tegas dan mulai memburu jiwa-jiwa dengan panik. Tidak peduli apapun tingkat kerangkanya, jangan lepaskan. Hanya dalam seratus tahun, ia melahap tidak kurang dari sepuluh juta jiwa yang mati. Kekuatan semakin kuat dari hari ke hari. Tentu saja. Kebanyakan adalah kerangka berwarna putih dan hitam. Kerangka berwarna darah hanya mencakup separuhnya saja. Kerangka ungu, dalam seratus tahun terakhir, dia telah menelan lebih dari sepuluh ribu. Sebenarnya banyak sekali perhitungannya, tetapi masih jauh dari evolusi kerangka emas. 4.993 Hari ini, dia sampai di kedalaman sebuah gunung. Mengetahui dari jiwa-jiwa mati ungu lainnya, kali ini disebut Gunung Weidi. Sekali. Ini adalah ibu kota kekaisaran dinasti Wei. Setelah pertempuran empat kaisar, Gunung Weidi hancur. Kemudian, Wei Yang memulihkan ingatan kehidupan sebelumnya dan membangun kembali Gunung Weidi. Tetapi, karena hubungan antara badai berwarna darah, dunia ini tidak dapat dikembalikan ke kehidupan, jadi sekarang hanya ada 3 kota kuno yang dingin dan terpencil. 3 kota kuno, terletak di pegunungan, saling bertautan. Ada kerangka di seluruh kota. Ada kerangka putih, dan ada kerangka hitam. Memiliki kerangka yang berdarah. Ada lebih banyak kerangka berwarna ungu. Tetapi, tengkorak emas itu langka. Sekarang, di seluruh dinasti Wei, hanya ada 3 kerangka emas. Qin Fei Yang berdiri di puncak gunung, menghadap 3 kota kuno. Namun dari segi gaya, dinasti Wei memang lebih besar dari dinasti Chu dan dinasti Wu. Karena, baik dinasti Chu maupun dinasti Wu tidak membangun kota, dan mereka biasa tinggal di pegunungan. Wei Kuan, Wei He, Wei Kuan. Mengetahui dari kerangka lainnya, 3 kota kuno sekarang dikendalikan oleh 3 kerangka emas, Wei Kuan, Wei He, dan Wei Kuan. Ketiga partai berada dalam kaukus. Di kota, tentu saja mereka juga bawahan mereka. Wei Kuan, Wei He, dan Wei Kuan semuanya ingin bersaing memperebutkan tahta dinasti Wei. Tetapi ketiga partai memiliki kekuatan yang sama, sehingga tidak dapat dibagi menjadi pemenang dan pecundang. Dan, meskipun ketiga pihak telah bertempur, Wei Kuan, Wei He, dan Wei Kuan tidak pernah mengambil tindakan secara langsung. Karena begitu mereka tertembak, itu sama saja dengan perang besar-besaran. Pergi berperang bukanlah permainan anak-anak. Itu bisa saja terjerumus dalam malapetaka menghancurkan negara, maka saya tidak berani menjadi orang pertama yang melakukannya. Dan tujuan perjalanan Qin Fei Yang adalah untuk sepenuhnya mengintensifkan kontradiksi di antara ketiga pihak dan membiarkan mereka berperang secara menyeluruh, sehingga dia dapat merauk keuntungan dari nelayan tersebut. Paling kritis, mungkin mereka dapat menemukan kesempatan untuk melahap api jiwa 3 kerangka emas Wei Kuan. Tapi sekarang, dia menemui kesulitan. Untuk mengatasi kesulitan ini, kita dapat dengan mudah mengintensifkan kontradiksi di antara ketiga pihak. Setelah merenung sejenak, api jiwa di matanya menyala, dan dia berbalik dan terbang bagai kilat. Sekitar setengah jam, dia memasuki sebuah lembah. Di lembah itu ada sebuah gua. Qin Fei Yang memasuki gua dan menelusuri sampai ke dasar, sebuah gua muncul di hadapannya. Di sini, dia telah datang. Saat itu, dia datang kesini setelah mengejar kerangka umu. Tetapi di sini, tidak ada harta karun. Namun, di satu sisi gua, batu emas dapat terlihat. Itu emas. Emas sangat berharga di dunia, tetapi di mata para praktisi, emas tidak ada nilainya. Sekalipun di hadapanmu ada gunung emas, kau tak akan memandangnya dua kali. Tapi sekarang, emas ini bisa berguna. Qin Fei Yang tertinggal satu langkah di depan emas. Bongkahan emas ini, yang tingginya dua meter dan lebarnya satu meter, sangat berharga di dunia. Tetapi di sini, tidak ada yang peduli. Qin Fei Yang mencakar tulang dalam-dalam, meraih emas, dan menariknya keluar dari tanah. Kemudian, hukum api melonjak menjauh. Emas segera mulai mencair dan segera mencair menjadi air. Mengikuti, Qin Fei Yang direndam dalam air emas. Meskipun suhu emas sangat tinggi, itu tidak berarti apa-apa baginya. Segera, dia keluar dari situ, dan seluruh tubuhnya berwarna kuning kemasan. Ini berlapis. Namun jika Anda perhatikan, Anda tidak akan menyadari bahwa tengkorak emasnya palsu. Pertunjukan yang bagus siap untuk dimulai. Qin Fei Yang tersenyum dingin, melesat keluar dua bagai kilat, dan terbang menuju gunung Weidi lagi. Setengah jam lagi berlalu. Dia datang ke puncak gunung lagi, melirik tiga kota kuno, dan melompat turun, menghindari mata dan telinga jiwa-jiwa mati lainnya, dan mengintai di tengah-tengah tiga kota kuno. Ketiga kota kuno tersebut terletak di tanah dalam bentuk segitiga. Pada saat ini, Qin Fei Yang berdiri di tengah-tengah antara tiga kota kuno. Langsung, satu demi satu kekuatan tak kasat mata melonjak keluar bagaikan gelombang pasang, menerjang ke arah dua kota kuno itu dengan dahsyat. Itu benar. Sasarannya bukanlah tiga kota kuno, tetapi dua di antaranya. Mengenai tujuan, tidak satu pun. Pokoknya hancurkan saja dua kota kuno itu. Ledakan. Langsung, bumi di sekitarnya mulai runtuh dan tenggelam. Asap mengepul, menutupi semua arah. Kedua kota kuno itu tidak berjauhan, hanya berjarak sekitar 10 ribu mil. Wan Li, bagi orang hebat sekelas Qin Fei Yang, bukanlah jarak sama sekali. Hampir pada saat berikutnya, kekuatan tak kasat mata itu membunuh di depan dua kota kuno itu. Disertai suara keras yang menggetarkan langit, kedua kota kuno itu langsung runtuh, tetapi semua jiwa yang berada di bawah kerangka umu itu mati di tempat atau terluka parah. Adegan ini. Tiba-tiba, jiwa kedua kota kuno itu tidak diharapkan. Dalam sekejap, kedua kota kuno itu hancur. Jiwa orang-orang yang meninggal di kota itu mengalami banyak sekali korban. Bajingan. Siapa yang sombong? Teriakan marah terdengar pada saat yang sama. Lalu aku melihat dua sosok emas, melesat keluar dari debu dan asap, berdiri di atas kota kuno, meraum berkali-kali. Itu adalah Wei Kuan dan Wei He. Tapi kali ini, Qin Fei Yang telah menghilang. Yang tersisa hanyalah tanah yang hancur dan debu yang menyelimuti segala arah. Seekor kerangka umu terbang ke sisi Wei Kuan dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuanku, samar-samar aku melihat bayangan emas lewat di dekat kita. Bayangan emas? Itu bukan tengkorak emas. Kami gunung Wei Di, kerangka emas, selain aku, hanya ada Wei He, Wei Kuan. Wei Kuan sangat marah dan meraum, beraninya kau menghancurkan rumah kami dan membunuhku. Sisi lain. Wei He juga sangat marah. Ada juga kerangka umu yang terbang di depan Wei He dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuanku, saya baru saja melihat kerangka emas lewat, tetapi ia melintas dan saya tidak melihatnya dengan jelas. Tengkorak emas, bukankah itu Wei Kuan? Wei Kuan. Bajingan, bunuh aku. Wei He menjadi murka dan memimpin jiwa-jiwa yang telah mati di bawah komandonya untuk membunuh mereka dalam kemarahan. Wei Kuan, di sisi lain, tampak mencurigakan saat ini. Karena kota kuno tempatnya berada tidak diserang. Pada saat ini masih utuh. Jadi tidak dapat dimengerti mengapa kota kuno Wei Kuan dan Wei He tiba-tiba hancur. Ledakan. Segera. Wei Kuan dan Wei He memimpin jiwa-jiwa yang mati di bawah komandonya untuk membunuh mereka dari debu. Wah. Pertahanan. Beranikah kau menghancurkan kotaku? Keduanya meraung pada saat yang sama. Momen berikutnya. Keduanya tercengang. Wei He tersadar kembali, menatap Wei Kuan dan bertanya, kotamu juga hancur. Ya. Wei Kuan menganggup dan bertanya, pihakmu juga hancur. Itu benar. Keduanya saling memandang dan tiba-tiba melihat ke arah kota kuno tempat Wei Kuan berada. Apa? Kota kita telah hancur. Kotanya masih utuh. Tengkorak emas. Pasti bajingan ini. Mereka berdua membunuh Wei Kuan pada saat yang sama dan berteriak, Wei Kuan, kamu terlalu banyak menipu orang. Apa yang sedang kamu lakukan? Wei Kuan terkejut. Tanya kami apa? Kamu sudah berbuat baik, dan kamu masih saja bersikap bodoh terhadap kami di sini. Selain kita bertiga di sini, apakah ada kerangka emas lainnya? Keduanya murka dan dengan gila membunuh Wei Kuan. Kamu curiga aku menghancurkan kotamu. Lelucon macam apa ini? Aku akan melakukan hal seperti itu. Itu akan menghancurkan keseimbangan di antara kita. Apa aku bodoh? Wei Kuan berkata dengan marah. Sampai saat ini pikirannya tercengang. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Berhentilah berpura-pura. Saya melihat andalah yang menyerang kota kuno kami. Tuan Wei Kuan, Tuan Wei He, dia pasti ingin kita saling membunuh, lalu dia akan keluar dan memanfaatkan nelayan itu. Di tengah debu, terdengar suara marah. Suara ini adalah Kinfei Yang. Setelah dihasut Wei Kuan, Wei He langsung menjadi sangat marah dan berteriak. Semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kamu masih membantah. Bunuh aku. Sang Pembela Meraum. Siapa yang bicara? Keluarlah dari sini bersamaku. Wei Kuan berteriak dengan marah. Namun, tidak seorang pun merespon. Karena pada saat ini, suara pembunuhan sudah mengejutkan. Jiwa-jiwa yang mati di kedua belah pihak dengan gila-gilaan membunuh kota kuno tempat Wei Kuan berada. Saat jiwa-jiwa yang telah meninggal itu berdatangan, kota kuno itu hancur dalam sekejap. Satu demi satu, jiwa-jiwa yang mati dibantai dengan kebiadaban yang mengerikan. Namun dalam sekejap mata, jiwa bawahan Wei Kuan mati berkali-kali. Bajingan. Kalian melakukan ini dengan sengaja. Apakah kalian mencoba mencari alasan untuk bergabung dalam kekuatan untuk menghadapiku? Wei Kuan Meraum. Jangan panggil pencuri untuk menangkap pencuri. Wei He mencibir dan meninju Wei Kuan. Pada saat yang sama, Wei Kuan pun melesat keluar dengan kekuatan penghancur dunia dan menghantam dengan dahsyat. Dalam menghadapi upaya gabungan dari dua kerangka emas, Wei Kuan langsung jatuh ke dalam posisi yang tidak memuntungkan, terbunuh dan mundur, dan segera dia terluka. Melihat Wei Kuan terluka parah. Api jiwa di mata Wei Kuan berdenyut, dan dia tiba-tiba berbalik dan membunuh Wei He. Itu benar. Wei Kuan terluka parah. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menenangkan Wei He juga. Dengan cara ini, ia bisa menjadi kaisar dan menjadi kaisar baru dinasti Wei. Bagaimana Wei He bisa mengharapkan perubahan ini? Terluka parah di tempat. Kerangkanya hancur. Pertahanan. Wei He sangat marah. Lihat, saya tidak melakukannya sebelumnya, tetapi membela yang benar. Ia ingin menggunakan tanganmu untuk menghadapiku. Setelah aku terluka parah, ia akan memanfaatkannya untuk menyerangmu. Dengan cara ini, ia bisa membunuh kita semua pada akhirnya. Wei Kuan berkata dengan serius. Wei He mendengar itu dan menatap Wei Kuan dengan muram. Tidak penting lagi, yang penting kalian berdua harus mati. Wei Kuan Ji tidak bisa berhenti tertawa dan membunuh mereka berdua. Wei He dan Wei Kuan saling berpandangan dan berkata dengan dingin, bahkan jika kau mati, kami akan menyeretmu di punggungmu. Meskipun mereka semua terluka parah, mereka bergandengan tangan untuk bertarung sampai mati, dan efektivitas tempur mereka cukup menakjubkan. Suatu waktu, sebaliknya Wei Kuan ditekan dan dipukuli, dan luka-lukanya terus bertambah. Bumi di bawah. Kerangka tiga kekuatan utama bahkan lebih kacau. Hampir saling membunuh. Pokoknya, siapapun lawannya, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Pertarungannya amat sengit. Dunia ini telah dihancurkan hingga tak ada apa-apa. Dan pada saat yang sama. Tak jauh dari sana, di atas sebuah puncak raksasa yang rusak, sebuah kerangka emas berdiri dengan tenang, tanpa nafas sedikitpun, benar-benar seperti hantu. Qin Fei yanglah yang memprovokasi keributan ini. Bertarunglah, bertarunglah sepuasnya. Jika kamu sudah muak, aku akan duduk santai dan menikmati hasil tangkapan nelayan. Bagi jiwa-jiwa yang telah mati, tentu saja dia tidak akan menunjukkan belas kasihan dan tidak akan ada kebajikan. Dunia orang mati lebih kejam daripada dunia manusia. Setiap saat akan menghadapi krisis ditelan. Jadi, jika sekarang dia berhati lembut, maka di kemudian hari dia bisa saja mati di tangan arwah orang-orang yang sudah mati ini. 4.994 Berkelahi Berlangsung siang dan malam. Jiwa orang yang sudah meninggal tidak takut dengan badai berwarna darah. Sebaliknya dalam badai berwarna darah, kekuatan mereka akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu pertempuran tidak berhenti karena datangnya badai berwarna darah. Sama, Qin Fei yang juga pernah berada di puncak gunung. Badai berwarna darah saat ini tidak lagi menjadi ancaman baginya. Ini adalah keuntungan lain menjadi hantu. Di masa lalu di Medan Perang Selatan, ketika saya melihat badai berwarna darah datang, saya harus menemukan prasasti batu untuk menghindarinya. Jika tidak, saya akan ditelan oleh badai berwarna darah dan bahkan tidak ada satu jiwapun yang tersisa. Dan pertempuran siang dan malam itu juga telah membuat Wei Kuan. Mengapa, Wei Kuan, kelelahan dan penuh luka? Tulang-tulang di sekujur tubuh sudah retak-retak dan sewaktu-waktu dapat patah. Pergilah ke neraka. Sambil meraung, mereka bertiga menyerang lawan mereka secara bersamaan. Ledakan. Aura penghancur meraung ke segala arah. Wei He, tulang-tulang Wei Kuan, tidak mampu bertahan lagi, dan hancur. Dan Wei Kuan lebih baik, tulangnya belum runtuh, tetapi telah mencapai batasnya. Haha, saya menang. Wei Kuan tertawa. Tahta dinasti Wei sudah dalam sakunya. Berarti, jika kamu tidak menyerangku, apakah aku akan kalah darimu? Wei He berkata dengan marah. Wei Kuan mencibir, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Apakah kamu ingin aku memberitahumu kebenaran yang begitu sederhana? Wei He, Wei Kuan, hanya api jiwa yang tersisa. Bahkan api jiwa pun menunjukkan kelemahan. Sekarang, keduanya panik. Wei Kuan pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Wei Kuan berkata, tunduklah padaku, tanda tangani kontrak Tuan pelayan denganku, dan aku akan memberimu cara untuk hidup. Kontrak Tuan dan pelayan. Haha, itu konyol. Betapa hebat dan hebatnya dirimu, sehingga kamu mampu membuat kami melayani kamu sebagai Tuhan kami. Jika Anda memiliki kemampuan, ketika cedera kami pulih, kami akan bertarung dalam pertempuran yang terbuka dan adil. Wei He tertawa, penuh sarkasme. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Wei Kuan sangat ganas dan ganas, dia melangkah maju, dan kedua kelompok jiwa Wei He terbakar. Bunuh aku, kau harus membayar harganya. Wei He yinli tersenyum dan berteriak, Wei Kuan, ikutlah denganku, atau kau akan mati saat membunuhku. Bersama-sama, kita bisa bertarung lagi. Ketika Wei Kuan mendengar ini, dia berteriak, oke, mari kita mati bersama. Api jiwa keduanya meletus dengan semangat juang terakhir, dan bertabrakan dengan Wei Kuan. Dengan suara keras, tulang-tulang Wei Kuan yang hancur akhirnya mencapai batasnya, dan langsung hancur berkeping-keping dengan suara keras. Api jiwa Wei dan keduanya hampir padam setelah tabrakan ini. Saya tetap menang. Saat aku melahap api jiwamu, kekuatanku akan meningkat ke tingkat yang lain. Pada saat itu, ketika aku melahap jiwa emas dinastisya dan tiga ras utama, aku akan menjadi orang pertama di Medan Perang Utara. Mungkin saat itu, aku bisa mengandalkan kekuatanku sendiri untuk bertahan hidup dari bencana dan mendapatkan kehidupan baru. Jika itu berhasil, kalau begitu mulai sekarang, aku akan menjadi penguasa benua Tianyu. Chu Yue, Feng Yang, Wu Ziyu, Seng Long, orang-orang ini juga harus mati. Wei Kuan tertawa terbahak-bahak. Dua kelompok api jiwa bergegas menuju api jiwa Wei He dan Wei Kuan. Bukan ambisi kecil. Tapi, apakah kamu sudah menanyakan pendapatku? Tapi tiba-tiba, terdengar suara tawa dingin. Suara mendesing. Mengikuti. Sosok emas menembus langit bagai aliran cahaya, langsung jatuh di depan Wei dan kedua jiwa itu, lalu meraihnya di tangannya. Wei Kuan terkejut, dia mendonga cepat, dan melihat kerangka emas berdiri di depannya. Siapa kamu? Wei He dan Wei Kuan juga sangat terkejut. Tengkorak emas. Dari mana ini berasal? Nafas ini, medan perang utara mereka, tampaknya tidak ada jiwa seperti itu. Apakah itu tengkorak emas yang baru berevolusi? Tunggu. Auranya. Jiwa Wei Kuan bergetar. Aura yang terpancar dari kerangka ini tidak mencapai tingkat jiwa mati berwarna emas. Qin Fei yang tidak menjawab, dia melangkah maju dan meninju api jiwa Wei Kuan. Ledakan. Setelah sehari semalam bertempur, api jiwa Wei Kuan sudah melemah hingga ekstrim. Dengan teriakan di tempat, kedua api jiwa itu hampir padam. Siapa kamu? Wei Kuan meraum. Ini jelas bukan hantu medan perang utara. Di medan perang selatan, saya belum pernah mendengar tentang hantu ini. Wei Kuan merenung sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, mungkinkah kamu menghancurkan kedua kota itu kemarin? Itu benar. Itu aku. Qin Fei yang menganggup, melangkah maju dan meraih api jiwa Wei Kuan. Sangat bersemangat. Jika api jiwa dari tiga kerangka emas ditelan, mereka pasti akan berevolusi lagi. Itu benar-benar kamu. Mengapa kamu melakukan ini? Untuk tujuan apa? Wei Kuan meraum. Wei Hei, Wei Kuan, baru saja tiba-tiba menyadari bahwa dirinya telah tertipu. Itu sebenarnya sudah dihitung oleh jiwa yang sudah mati ini. Tubuh Qin Fei yang terguncang, lapisan emas yang melapisi tubuhnya berserakan, memperlihatkan sepasang tulang berwarna ungu. Apa? Jiwa mati yang ungu. Apa yang kau bercanda? Tiga jiwa emas mati kita yang bermartabat ditipu oleh jiwa mati ungu. Ketiganya sungguh luar biasa. Berhenti. Ketiga orang dewasa itu dalam masalah, pergilah dan selamatkan mereka. Medan perang di bawah. Jiwa ketiga belah pihak melihat kejadian ini dan langsung meraum marah. Langsung. Semua jiwa yang mati bangkit ke langit dan bergegas menuju Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melirik ke arah jiwa-jiwa yang telah mati, dan tanpa ragu-ragu, langsung menelan api jiwa Wei Kuan, Wei Hei, dan Wei Kuan. Seluruh tubuhnya menjerit keras. Jika bola meriam meledak di tulangnya. Mengikuti. Momentum yang kuat bergulir. Tulang-tulang di tubuhnya juga bersinar ungu, dan cahaya keemasan yang menyilaukan dengan cepat muncul. Ia melahap api jiwa ketiga orang dewasa itu. Ia akan berevolusi. Larilah. Jiwa-jiwa yang telah meninggal yang berhamburan ke bawah, menyaksikan kejadian ini, langsung berlarian dengan panik. Qin Fei Yang mengabaikannya. Bermeditasilah dan rasakan perubahan pada tulang. Saat api jiwa ketiga orang itu ditelannya, api itu segera berubah menjadi energi besar dan menyatu dengan tulang-tulang seluruh tubuh. Suara ledakan seperti bola meriam adalah energi yang berdampak pada tulang-tulangnya dan melunakan tulang-tulangnya. Dan, melahap tiga jiwa emas yang mati sekaligus tampaknya agak terlalu berisiko. Tulangnya tidak mampu menahan hantaman energi ini, dan perlahan-lahan retak. Itu ceroboh. Qin Fei Yang sedikit panik. Jika kerangkanya pecah, evolusi akan gagal. Tidak masalah jika tulang-tulangnya hilang, dan mereka dapat dibentuk kembali secara perlahan, tetapi jika evolusi gagal, api jiwa dari ketiga jiwa emas yang mati ini akan sia-sia. Kesempatan ini tidak datang setiap saat. Dorongan semacam ini tidak berhasil bagi semua orang. Jadi, sama sekali tidak boleh gagal. Pikirannya bergerak, dan dengan dia sebagai pusatnya, badai yang mengerikan muncul. Mengikuti. Kekuatan jahat di dunia ini menyerbu ke arahnya bagaikan air pasang. Kekuatan jahat dapat membantunya memperbaiki tulang. Namun kecepatan ini sangat lambat. Dia membuka kembali hukum kehidupan. Tetapi hukum kehidupan saat ini bahkan tidak memiliki makna mendalam yang pertama, dan kekuatan penyembuhannya sangat berkurang. Kemampuan perbaikan gabungan dari hukum kehidupan dan kekuatan jahat tidak sebanding dengan kekuatan penghancur yang disebabkan oleh guncangan energi itu. Melihat. Kerangkanya hampir mencapai batasnya. Namun kini seluruh tubuhnya, kecuali selubung roh surgawi, telah berevolusi menjadi warna emas. Hanya tinggal satu langkah terakhir. Pegang aku. Dia mengeluarkan geraman menggeram. Ledakan. Energi itu, sepanjang tulang-tulang seluruh tubuh, mengalir ke Tianling Gai. Pada saat ini, Tianling Gai juga memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Sampur Tianling terakhir juga berubah menjadi kemasan saat itu. Kesuksesan. Qin Fei yang sangat bersemangat. Bahkan lebih menarik daripada memahami hukum kehidupan dan kematian. Karena pada saat ini, kekuatannya telah menyusul Chuyue dan yang lainnya. Bahkan dalam menghadapi Ji Shaolong, yang memiliki 3.000 inkarnasi di tangannya, dia dapat mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk mengalahkan mereka satu per satu. Untuk dia, berkembang menjadi jiwa mati yang kemasan merupakan transformasi kualitatif. Karena daging selalu menjadi kelemahannya. Bukan hanya kelemahannya saja, tetapi juga tubuh fisik orang gila dan lainnya. Dan pada saat ini, tubuh fisiknya akhirnya menembus batas dan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kepadanya, jiwa mati yang kemasan belum pernah ada sebelumnya. 4.995 Setelah berevolusi, dia hanya merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Setiap tulang bagaikan senjata ajaib, penuh daya ledak. Ingin merampok. Sekarang, dia berhasil mengatasi musibah itu dan mendapatkan kembali hidupnya. Tetapi, dia belum mau pergi merampok. Pertama, ia ingin mendobrak batasan tengkorak emas. Artinya, berevolusi lagi, melampaui tengkorak emas. Tetapi di atas kerangka emas itu, dia tidak tahu apakah ada kerangka yang lebih kuat. Saya belum mendengar apapun dari Chuyue dan yang lainnya. Namun dia masih ingin mencoba, bagaimana jika ada. Kedua, dia tahu bahwa malapetaka kerangka emas itu mengerikan, dan sekarang orang gila itu terjebak. Longchen juga kembali ke alam awan langit, dan tidak ada seorang pun yang membantu mengatasi malapetaka itu, jadi dia harus menunggu. Jika dia sungguh-sungguh dapat mendobrak batasan tengkorak emas, dia bersedia mencobanya. Anda bahkan bisa melakukannya, dengan cara apapun. Desir. Dia memandang jiwa-jiwa yang lolos, dan api di matanya memancarkan cahaya yang sangat menakutkan. Momen berikutnya. Dia melangkah keluar. Kecepatannya pun jauh lebih tinggi dari kerangka ungu. Segera. Dia mengejarnya. Hanya dengan satu tembakan, ribuan jiwa tewas seketika. Saat dia membunuh, dia melahap jiwa orang yang mati, dan kekuatan serta tulangnya semakin kuat. Kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak bisa melahap api jiwa kami, kamu melanggar aturan. Beberapa kerangka ungu meraung ketakutan. Tidak bisa melahap api jiwamu. Qin Fei yang tertegun sejenak dan bertanya dengan curiga, apa maksudmu dengan ini? Api jiwa yang melahap jiwa orang mati, bukankah ini hukum bertahan hidup di medan perang Tianyu? Bagaimana Anda melanggar aturan itu? Apakah kamu tidak tahu aturan ini? Di medan perang Tianyu, selama kamu berevolusi menjadi kerangka emas, kamu tidak akan bisa lagi melahap jiwa lain. Beberapa kerangka ungu meraung. Dan aturan ini. Qin Fei yang terkejut. Bagus. Kau tahu kekuatan tengkorak emas. Jika mereka semua datang untuk melahap jiwa-jiwa orang mati, maka jiwa-jiwa orang mati di medan perang pada hari itu akan musnah dalam hitungan menit. Jadi, dahulu kala, dinasti Wu, dinasti Chu, dinasti Xia, dan dinasti Wei, termasuk tiga ras utama, telah menetapkan aturan yang jelas. Kerangka emas, tidak boleh terus melahap jiwa lainnya. Jika ada pelanggaran, semua kekuatan akan bergabung untuk membunuh. Kerangka umu itu berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak heran aku sudah bersama Chu Yue begitu lama, dan aku belum pernah melihat mereka melahap jiwa orang lain. Ternyata ada aturan seperti itu. Qin Fei yang tiba-tiba mengangguk, lalu menatap beberapa kerangka umu, dan berkata sambil tersenyum, tapi apa hubungannya ini denganku? Aku bukan dari medan perang Tianyumu. Aturan ini tidak berguna bagiku. Apa? Bukankah kamu dari medan perang Tianyu kami? Beberapa kerangka umu terkejut. Kamu terlalu banyak bicara. Aura pembunuh Qin Fei yang muncul, dan setelah beberapa langkah, dia langsung menghancurkan beberapa kerangka umu. Api jiwa, semuanya musnah. Ditetapkan secara tegas. Apa hubungannya denganku? Qin Fei yang tersenyum dingin dan melanjutkan pembantaian. Setengah hari. Jiwa tiga kota kuno dibunuh olehnya. Untuk mengetahui, tiga kota kuno tersebut merupakan pangkalan dinasti Wei. Sebagian besar kerangka umu ada di sana, belum lagi kerangka lainnya. Begitu tiga kota kuno itu dicuci dengan darah, itu akan sama saja dengan menghancurkan dinasti Wei. Setelah melahap jiwa-jiwa yang mati ini, tulang-tulangnya terus tumbuh lebih kuat. Daya juga melonjak. Karena kamu ingin membunuh, maka bunuhlah dengan bersih, dan itu dapat dianggap sebagai penyelesaian masalah besar bagi medan perang selatan. Tapi sebelum itu, temukan harta karun dinasti Wei. Qin Fei yang berbisik dan kembali ke langit di atas gunung Wei Di. Ini sarang dinasti Wei, harta karun dinasti Wei pasti ada di sini. Dia melirik tanah yang rusak di bawahnya. Gelombang kesadaran menyeruak keluar, menyerbu menuju kedalaman bumi. Itu benar. Jiwa yang hidup menggunakan indera ketuhanan, dan jiwa yang mati menggunakan kesadaran. Meskipun berbeda, efeknya sama. Segera. Dia menemukan jalan rahasia di kedalaman bumi, dan di ujung jalan rahasia itu ada gerbang batu. Ini tidak akan seperti rumah harta karun dinasti Wu, ini adalah fetis luar angkasa. Qin Fei yang penuh dengan harapan, langsung meledakan tanah, dan mendarat di depan gerbang batu. Gerbang batu itu tebal dan memancarkan suasana kuno. Ada kata Wei terukir di atasnya, yang melambangkan dinasti Wei. Harus ada mekanismenya juga. Qin Fei yang mengerutu. Rumah harta karun dinasti Wu, mekanismenya adalah mengetuk sembilan kali. Dan gudang harta karun dinasti Wei tidak dapat dirobohkan sembilan kali. Dia mencoba mengetuk sembilan kali, tetapi tidak ada gunanya. Semen bersikap acuh tak acuh. Setelah lama mencari, saya tidak dapat menemukan agensi tersebut. Qin Fei yang sedikit tidak sabar dan bersiap untuk mendobraknya dengan paksa. Tetapi saat dia hendak melancarkan aksinya, dia ragu lagi. Kalau ini benar-benar fetis terhadap luar angkasa, ini tidak bisa dihancurkan. Karena sekarang, dunia Xuan Wu tidak berada di sisinya. Jika alam Xuan Wu ada, Anda dapat langsung mentransfer semua harta di dalamnya, tetapi tidak sekarang. Di masa depan, dia akan terus tinggal di medan perang Tianyu. Jika gerbang batu ini hancur, bagaimana harta karun di dalamnya akan ditempatkan? Jadi, untuk mencabut seluruh fetis luar angkasa dari tanah. Dia melesat keluar dari tanah selangkah demi selangkah, berdiri tegak di angkasa, dan kekuatan tak terlihat menyerbu ke arah bumi bagai air pasang. Kemudian, dengan lambayan tangannya, debu beterbangan, dan sebuah pagoda kuno setinggi 10 meter muncul di lubang dalam di bawah. Inilah yang disebut fetis luar angkasa. Fetisisme terhadap luar angkasa, bisa besar atau kecil. Kalau dipikir-pikir lagi, tidak ada seorang pun yang tahu seberapa besar ruang di dalamnya, meski ukurannya tidak besar. Ruangnya mungkin hanya satu inci, tetapi bisa juga tak terbatas. Tetapi, para pecinta luar angkasa perlu meneteskan darah untuk mengenali tuannya. Dengan cara ini, Anda dapat mengabaikan organ tersebut dan langsung masuk. Sekarang, dia bahkan tidak memiliki tubuh fisik, bagaimana dia bisa mengakui Tuhan dengan darah. Manjakan diri sedikit. Dengan lambayan tangannya, kekuatan takasat mata itu menggulung pagoda kuno dan terbang ke langit. Qin Fei Yang menatap pagoda kuno itu dan berkata dengan ringan, jimat luar angkasa yang kuat itu juga memiliki roh. Kamu harus memilikinya, beri kamu kesempatan, ikuti aku secara aktif, dan jangan biarkan kamu mati. Dentang. Pagoda kuno itu langsung bergetar dalam kehampaan, lalu dengan cepat menyusut, dan akhirnya berubah menjadi aliran cahaya, menghilang ke dalam api jiwa mata kiri Qin Fei Yang. Qin Fei Yang merasakannya. Pagoda kuno itu bagaikan setitik debu, mengambang dalam api jiwa, sangat jujur. Dia kenalanmu. Qin Fei Yang membisikkan sepatah kata, lalu berbalik dan terbang menuju batas dinastisia. Sepanjang jalan. Dari mulut beberapa jiwa yang telah meninggal, diketahui bahwa dinastisia juga memiliki tiga kerangka emas. Di Medan Perang Utara, ada total 21 kerangka emas. Ada empat di dinasti Wei dan empat di dinasti Xia. Tiga belas sisanya berasal dari tiga ras utama. Tetapi Medan Perang Utara saat ini tidak seperti dulu lagi. Pada awal perampokan, satu orang meninggal. Kehidupan dan kematian ular, Wei Heng, dan Xia Xing tidak diketahui. Wei Kuan, Wei He, dan Wei Kuan kini juga mati di tangan Qin Fei Yang. Hanya ada empat belas yang tersisa di seluruh Medan Perang Utara. Keempat belas ini akan menjadi tujuan Qin Fei Yang. Tiga kerangka emas yang tersisa dari dinasti Xia, menurut penyelidikannya, disebut Xia Guangkuan, Xia Zigang, dan Xia Yongsheng. Sarang lama dinasti Xia berada di bagian timur Medan Perang Utara, suatu tempat yang disebut Pegunungan Meteor. Sama seperti dinasti Wei. Sebagian besar kerangka dikumpulkan di ibu kota kerajaan. Namun perbedaannya adalah, dinasti Xia hanya memiliki satu kota. Ini adalah ibu kota kerajaan. Juga karena hanya ada satu kota, ibu kota kerajaan sangat besar dan membentang sejauh mata memandang. Dalam sekejap mata. Bulan demi bulan berlalu. Oh tidak. Dinasti Wei hancur. Sekelompok kerangka berlari ke arah raja dengan ngeri. Apa? Dinasti Wei hancur. Apakah kamu bercanda? Siapa yang memiliki kemampuan ini? Jiwa orang-orang yang telah meninggal di ibu kota langsung bangkit. Tepat. Siapa yang membunuhnya? Apakah itu tiga ras utama? Bukan tiga ras utama. Siapa dia? Medan Perang Selatan. Bukan Cuyue dan yang lainnya di Medan Perang Selatan. Bukan tiga ras utama, dan bukan Medan Perang Selatan. Siapa itu? Konon katanya itu adalah tengkorak emas yang tidak pernah muncul. Tengkorak emas. Tidak pernah muncul. Bahkan dengan kerangka emas, mustahil untuk menghancurkan dinasti Wei. Kamu harus tahu bahwa Wei Kuan, Wei He, dan Wei Kuan dari dinasti Wei semuanya adalah kerangka emas. Begitu berita itu keluar, berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh ibu kota. Mustahil. Pasti ada yang menyebarkan rumor. Xia Guangkuan, Xia Yongsheng, dan Xia Zigang juga menerima berita itu satu demi satu dan menggelengkan kepala dengan datar. Semua orang tahu ini berita palsu. Meskipun mereka semua tinggal di ibu kota kerajaan, seluruh ibu kota dibagi menjadi tiga oleh mereka, dan satu orang memerintah sepertiga. Seperti dinasti Wei. Sekarang ibu kota dinasti Xia juga terus-menerus terlibat pertikaian. Namun, saat berita itu menyebar ke ibu kota, ketiga kekuatan itu tanpa sadar menghentikan pertikaian internal mereka dan membahas masalah tersebut. Lihat sekarang. Saya ingin tahu apakah ini benar atau tidak. Xia Guangkuan dan ketiganya juga memberi perintah kepada jiwa-jiwa yang mati di bawah. Segera, berita lain datang ke ibu kota. Tengkorak emas yang tidak diketahui asal-usulnya itu dengan gila melahap api jiwa orang mati. Berengsek. Itu sebenarnya melanggar aturan. Ia harus dibunuh, jika tidak maka ia akan menjadi bencana bagi medan perang utara kita. Cari tiga orang dewasa, hubungi tiga ras, dan bergabunglah untuk membunuhnya. Semua jiwa yang telah meninggal yang mendengar berita itu meraum dengan kemarahan yang benar. Kerangka emas melahap jiwa orang mati, jadi apakah jiwa lainnya masih punya cara untuk hidup? Ini hampir merupakan tindakan genosida. Meskipun mereka adalah jiwa yang mati, mereka juga spesies yang memiliki kemauan, dan mereka tidak dapat dianggap sebagai pemorbanan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ledakan. Tapi kurang dari 100%. Napas yang mengerikan mengalir masuk. Kerangka-kerangka ibu kota kerajaan melompat ke dalam kehampaan satu demi satu, dan ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat kerangka emas terbang dengan aura mengerikan. Kemanapun dia pergi, entah itu kerangka putih, kerangka hitam, atau kerangka berwarna darah, semuanya mati. Bahkan kerangka ungu, di bawah keganasan kerangka emas, tidak memiliki perlawanan apapun, tulang-tulangnya langsung hancur, dan hanya dua api jiwa yang tersisa. Dan seluruh api jiwa ditelan oleh kerangka emas. Baunya kuat sekali. Ini lebih mengerikan daripada napas tiga orang dewasa di sia-sigang. Berapa banyak jiwa yang telah dilahapnya? Semua orang ketakutan. Qin Fei Yang melahap jiwa-jiwa mati dari tiga kerangka, dan dalam beberapa bulan terakhir, dia telah melahap jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, jadi kekuatannya saat ini telah jauh melampaui kerangka emas Cuyue. 4.996 Inilah sebabnya mengapa Qin Fei Yang berani membunuh langsung ke ibu kota sekarang. Kekuatannya saat ini jauh lebih kuat daripada kerangka emas, jadi meskipun ada tiga kerangka emas di sini, dia masih memiliki keberanian untuk bertarung. Dan, selama waktu ini, ia juga menemukan suatu anomali yang agak tidak terbayangkan. Ia menemukan bahwa ketika kekuatan keimanan diintegrasikan ke dalam tulang-tulang seluruh tubuh, hal itu tampaknya memperkuat tulang-tulang tersebut. Hanya saja kecepatan penguatannya cukup lambat. Selain itu, efek penguatan yang ditimbulkan dengan melahap jiwa orang mati terlalu nyata, sehingga menutupi efek penguatan tulang kekuatan iman. Bagaimanapun, kekuatan iman memiliki pengaruh yang kecil. Jadi untuk sementara, dia tidak menyadarinya. Dan ini sungguh luar biasa. Karena sebelumnya dia punya kekuatan iman, tapi tidak ada fenomena penguatan daging. Tapi sekarang, bisa memperkuat tulangnya. Dia juga telah menelitinya, tetapi tidak pernah menemukan caranya. Pada akhirnya, hanya penghakiman awal yang dapat dibuat, mungkin karena dia sekarang sudah mati. Suara mendesing. Di atas ibu kota, tiga sosok emas menjulang ke langit. Itu adalah Xia Zigang, Xia Guangkuan, dan Xia Yongsheng. Itu benar-benar tengkorak emas. Auranya begitu kuat, jauh melampaui diriku. Bukankah seharusnya dia melahap jiwa orang yang sudah mati? Ketiganya untuk sementara melupakan kecurigaan mereka sebelumnya, berdiri bersama, dan menatap Kinfei Yang dengan ngeri. Tiga orang dewasa, dia telah melahap jiwa orang yang sudah mati. Kerangka umum raung. Berengsek. Dia melanggar aturan. Pergi dan beritahu tiga ras utama. Kita harus bergabung untuk melenyapkannya. Xia Guangkuan berkata dengan muram. Juga, kirim seseorang ke medan perang selatan untuk memberitahu Cu Yue, Wu Ziyu, Seng Long. Xia Yongsheng menambahkan. Tidak perlu repot-repot begitu. Saat aku membunuhmu, secara alami aku akan pergi ke tiga ras utama. Kinfei Yang berbicara dengan ringan. Dia menjadi jiwa yang mati, suaranya agak rendah dan serak, dan napasnya benar-benar berbeda dari sebelumnya, jadi meskipun Xia Yongsheng dan ketiganya pernah bertemu Kinfei Yang sebelumnya, mereka tidak dapat mengenalinya sama sekali. Belum lagi mereka, bahkan sudah tidak mengenali Kinfei Yang. Membunuh kami. Apa maksudmu? Kau bahkan ingin melahap api jiwa kami? Xia Yongsheng terkejut. Api jiwa dari tiga Wei Kuan telah kutelan abis. Apakah menurutmu aku akan membiarkanmu pergi? Kinfei Yang mencibir. Brengsek, kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Apakah kamu tidak takut pasukan kita akan bergabung untuk memberikan sanksi kepadamu? Xia Yongsheng meraum lagi dan lagi. Berikan sanksi padaku. Aku ingin kamu juga memiliki kemampuan ini. Kinfei Yang tersenyum menghina, lalu melangkah maju, kekuatan takasat mata itu mengalir deras bak air bah, menyerbu ke arah Xia Yongsheng. Sekalipun kamu kuat, bisakah kamu mengalahkan kami bertiga? Jangan bercanda. Hari ini adalah hari terakhirmu. Ikutlah denganku dan bunuh dia. Xia Yongsheng menggeram. Ledakan. Ketiga kerangka emas itu segera meledak dalam momentum yang menghancurkan dunia, dan kekuatan tak terlihat itu meraum seperti naga raksasa. Ledakan. Dua kekuatan takasat mata bertemu secara tiba-tiba. Gelombang ombak penghancur dunia menerjang ke segala arah dari tempat ini. Kerangka yang tidak sempat melarikan diri semuanya mati di bawah gelombang fluktuasi ini. Bagi dinasti Xia, ini adalah malapetaka. Mengikuti. Dua kekuatan takasat mata, salah satunya runtuh dalam kehampaan. Itulah kekuatan Qin Fei Yang. Sepertinya sangat sulit untuk menyelesaikan ketiganya sendirian. Namun, aku bisa terus melahapnya. Qin Fei Yang berbalik dan membunuh jiwa-jiwa yang melarikan diri. Bajingan, Xia Langkou. Melihat kejadian ini, Xia Yongsheng dan ketiga orangnya menjadi geram dan bergegas mengejar. Namun Qin Fei Yang tidak perlu terlibat dengan mereka sama sekali. Adapun jiwa-jiwa mati lainnya, bahkan orangnya tidak bisa dihentikan, jadi dia tidak perlu mengambil tindakan. Selama ia terus terbang, jiwa-jiwa yang mati tak terhitung jumlahnya akan berjatuhan. Dan api jiwa, tak satu pun jatuh, ia melahap semuanya. Ledakan. Kekuasaannya makin kuat. Ini iblis. Bagaimana bisa ada jiwa yang mati seperti itu? Jiwa-jiwa yang telah meninggal dari dinasti Xia semuanya panik. Tapi mereka terlalu lambat. Dibandingkan dengan Qin Fei Yang, itulah perbedaan antara Kura-Kura dan Kelinci. Sedangkan Xia Yongsheng dan tiga orang di belakangnya tidak dapat mengejar Qin Fei Yang, mereka hanya bisa menyaksikan para anggota klan mati di depan mata mereka sendiri. Pada saat ini, suasana hati mereka putus asa dan marah. Xia Guangkuan berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu tidak bisa menghentikannya, jangan buang waktumu, pergilah ke tiga ras utama untuk segera mencari dukungan. Selama Anda menyatukan kerangka emas dari tiga ras utama, membunuh orang ini semudah telapak tangan Anda. Oke. Xia Yongsheng dan Xia Sigang mengangguk. Meskipun agak kejam untuk membiarkan jiwa-jiwa mati dinasti Xia ini begitu saja, tetapi sekarang, mereka tidak punya cara lain. Tetapi, tepat saat mereka bertiga berbalik, Qin Fei Yang berbalik dan meninju. Kamu ingin mati. Ketiganya meraum. Selama ini saya tidak berhadapan langsung dengan mereka, tapi sekarang mereka pergi, dan datang lagi untuk menembaki mereka. Ini jelas karena mereka tidak ingin orang-orang ini pergi ke tiga ras utama untuk mendapatkan dukungan. Kuncinya adalah, setelah menelan sebelumnya, kekuatan Qin Fei Yang meningkat lagi. Aku sedang mencari kematian, apa yang bisa kau lakukan padaku? Qin Fei Yang memprovokasi. Ledakan. Satu pertarungan tiga, tetap saja kalah. Kalau berkelahi, pasti bisa dikalahkan dengan mudah. Di luar kendali. Seseorang datang untuk memprovokasi seluruh dinastisia kita, apakah kamu meminjam keberanian dari langit? Mereka bertiga berteriak marah dan meninju tulang dada Qin Fei Yang. Klik. Beberapa tulang dada patah di tempat. Mengikuti. Seperti sebuah meteorit, ia jatuh menghantam tanah di bawahnya. Terdengar suara ledakan keras, debu mengepul di tanah, lalu muncullah sebuah lubang besar yang dalam, dan retakan jurang menyebar ke segala arah dengan lubang dalam itu sebagai pusatnya. Cepat ambil kesempatan untuk membunuhnya. Xia Yong Sheng berteriak. Ketiga pria itu seperti pelangi, dan mereka membunuh Qin Fei Yang, yang terbaring di dasar lubang yang dalam. Ledakan. Qin Fei Yang bertepuk tangan, tanah bergetar, lalu melompat, bergegas keluar dari lubang yang dalam seperti kilat, tidak menyentuh ketiganya lagi, dan membunuh jiwa-jiwa yang melarikan diri. Selama dia tidak menghadapi mereka bertiga secara langsung, mereka bertiga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ketiganya tidak dapat mengejarnya. Bajingan, bajingan. Ketiganya menghentakkan kaki karena marah. Pada saat ini, ribuan jiwa yang mati ditelan oleh Qin Fei Yang, disertai dengan teriakan melengking. Sekelompok sampah, abaikan mereka, ayo pergi. Xia Zigang menyaksikan adegan ini, mendengus dingin, dan berbalik. Xia Yongsheng dan Xia Guangkuan saling berpandangan dengan sedikit ketidakpedulian, berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Kali ini, Qin Fei Yang tidak menghentikan mereka lagi. Karena sekarang, dia memang bukan lawan dari ketiga Xia Yongsheng. Atau dia terlalu percaya diri. Jika Anda menemukan kesempatan untuk mengalahkan mereka satu per satu, itu akan jauh lebih mudah. Setelah pembantaian yang berlangsung hampir seharian, hantu-hantu di ibu kota kerajaan hampir dibunuh olehnya. Setelah melahap begitu banyak api jiwa, napasnya menjadi semakin menakutkan. Berdiri di atas reruntuhan ibu kota kerajaan, dia melepaskan kesadarannya dan mencari rumah harta karun dinastisia. Segera. Dengan lambayan tangannya, suatu kekuatan tak terlihat mengalir ke tanah. Bumi bergetar. Sebuah kuil kuno muncul dari dalam bumi dan muncul di hadapannya. Apa yang sedang terjadi? Melihat kuil kuno ini, Qin Fei Yang sedikit terkejut. Awalnya dia berpikir bahwa mendapatkan rumah harta karun dinastisia tidak akan begitu mudah. Mungkin dibawa pergi oleh Xia Yongsheng dan mereka bertiga. Tetapi saya tidak menyangka bahwa harta karun ini masih ada di sini. Tapi pikirkan lagi. Sebelum dia datang, Xia Zigang dan ketiganya masih saling berhadapan. Rumah harta karun itu adalah masa depan dan harapan dinastisia, jadi mereka bertiga pasti tidak akan melepaskan rumah harta karun itu. Tidak seorang pun dibolehkan mengambil harta karun itu. Jadi, harta karun ini telah berada di tanah. Sebelumnya, dia tiba-tiba membunuhnya, dan mereka bertiga tidak punya waktu untuk mengumpulkan rumah harta karun. Mungkin, sebelumnya, Xia Zigang, Xia Guangquan, dan Xia Yongsheng bahkan tidak memikirkan rumah harta karun itu. Lagi pula, mereka bertiga sudah marah besar saat itu. Seperti yang diharapkan. Di atas gunung. Tidak bagus. Xia Yongsheng tiba-tiba mengeram pelan dan langsung berhenti. Bagaimana? Xia Zigang dan Xia Guangquan terkejut. Xia Yongsheng menatap keduanya dan berkata dengan serius, kita lupa menyembunyikan rumah harta karun. Mendengar. Tubuh keduanya pun terguncang. Iya. Rumah harta karun itu masih ada di ibu kota. Xia Yongsheng bertanya, bagaimana kalau kita kembali sekarang untuk menambilnya? Pokoknya, selama kita bersatu, jiwa yang mati bukanlah lawan kita. Cepat kembali, rumah harta karun itu harus dijaga. Ketiganya segera berbalik dan terbang ke arah raja dengan tergesa-gesa. Dan ketika mereka bergegas kembali ke reruntuhan ibu kota kerajaan, memasukkan mereka ke dalam kesadaran mereka, dan mencari rumah harta karun, aura mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuh mereka. Harta karunnya telah hilang. Harapan dinasti Xia telah sirna. Berengsek. Kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ketiganya berteriak serempak, terbakar amarah. Iya. Saat yang sama. Di kejauhan, di puncak gunung, Qin Fei yang menundukkan kepalanya, hati-hati merasakan penempaan tulang oleh kekuatan iman. Bisa tiba-tiba, mendengar raungan mereka bertiga, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah reruntuhan ibu kota kerajaan. Mengapa kamu kembali? Apakah tiga balapan utama sudah dijadwalkan secepat ini? Tidak benar. Menurut pemahamannya, lokasi tiga ras utama, di ujung utara Medan Perang Utara, berjarak sekitar setengah tahun dari dinasti Xia dan dinasti Wei. Sudah berapa lama? Tak seharipun. Setelah merenung sejenak, Qin Fei yang menahan nafas, melompat, dan menyapu ke arah reruntuhan ibu kota kerajaan seperti kilat. Awalnya, dia sudah berencana untuk membiarkan ketiga kerangka emas itu pergi untuk sementara waktu, karena kekuatannya sungguh tidak cukup, tetapi dia tidak pernah memikirkannya, dan berlari kembali untuk mati. Kalau begitu, jangan bicara tentang dia, jangan beri dia kesempatan. Segera. Dia diam-diam datang ke sebuah gunung yang rusak di dekat reruntuhan ibu kota kerajaan dan mendongak. Lalu saya melihat Xia Zigang, Xia Yongsheng, dan Xia Guangkuan berdiri di langit, sangat marah. Tetapi, Qin Fei yang tidak melakukan apapun, berurusan dengan ketiga orang ini harus diselesaikan secara individual. Jiwa yang mati ini, api yang melahap jiwa yang gila, tidak peduli dengan peraturan Medan Perang Tianyu kita, dan bahkan merampok harta karun kita. Xia Yongsheng mengatakan sesuatu yang suram, lalu menatap Xia Zigang dan berkata, pergi ke Medan Perang Selatan segera dan temukan Chu Yue dan Wu Ziyu. Oke. Xia Zigang mengangguk, berbalik dan menyapu ke arah Singhai. Ayo pergi ke tiga balapan utama. Xia Guangkuan bertanya. Ya. Jiwa yang mati, sudah kukatakan sebelumnya, pergi ke tiga ras utama, kita akan mengaturnya terlebih dahulu, dan menunggu dia melemparkan dirinya ke dalam jaring. Xia Zigang tersenyum dingin. Seketika keduanya berbalik dan terbang bagai kilat. 4.997. Berpisah. Qin Fei yang bergumam. Dia berbalik dengan tegas dan mengejar Xia Yongsheng dan Xia Guangkuan. Karena Xia Zigang hanya satu orang. Xia Yongsheng dan Xia Guangkuan adalah dua orang. Jika dia sendiri tidak bisa mengalahkan Xia Yongsheng dan mereka berdua, dia pasti tidak akan mati. Tapi sekarang. Dengan kekuatannya, cukup untuk mengalahkan dua kerangka emas itu dengan mudah. Jadi tentu saja dia harus memilih sisi mayoritas. Adapun Xia Zigang, pergi ke medan perang selatan mungkin lebih beruntung daripada keberuntungan. Karena berdasarkan karakter Wu Ziyu dan Wu Qingxian, melihat Xia Zigang hanya satu orang, dia kemungkinan akan membunuhnya. Tentu saja. Bahkan jika Wu Ziyu dan yang lainnya tidak pergi ke Xia Zigang untuk membunuh, itu tidak masalah. Cepat atau lambat, dia tetap harus mati di tangannya. Api jiwa kerangka emas harus ditelan. Dalam sekejap mata, tiga hari berlalu, Qin Fei yang telah berada di belakang Xia Yongsheng. Tidak terburu-buru. Karena tidak ada terburu-buru sama sekali. Butuh waktu setengah tahun bagi keduanya untuk pergi ke ujung utara. Selama periode ini, Anda dapat memulai kapan saja. Dan sekarang dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Sebenarnya, alasan terbesarnya adalah karena dia khawatir Xia Zigang akan merasakan fluktuasi pertempuran. Jika dia benar-benar merasakan gejolak pertempuran, maka dia pasti akan kembali untuk mendukung. Hanya ada satu kesempatan untuk membunuh kerangka emas ini. Sekali Anda kehilangannya, Anda tidak tahu kapan harus menunggu untuk waktu berikutnya. Hampir. Qin Fei yang bergumam dan segera mulai menambah kecepatan. Depan. Meskipun tiga hari telah berlalu, suasana hati Xia Yongsheng masih sangat marah. Bahkan kemarahan ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Karena mereka semakin marah. Hanya satu jiwa emas yang menghancurkan seluruh dinasti Xia kita. Yang paling ekstrim adalah mereka mencuri harta karun mereka. Xia Guangkuan mendengus dingin, sebenarnya, ini semua salahmu dan Xia Zigang. Menyalahkan kami. Xia Yongsheng tertegun sejenak, lalu berkata dengan bingung, rumah harta karun itu dijarah, apa hubungannya dengan kita? Kamu ingin menyalahkan kami. Xia Guangkuan berkata, jika kamu mendengarkanku di awal, dan kita bertiga berbagi rumah harta karun itu secara merata, bagaimana mungkin sekarang masih jatuh ke tangan orang itu. Sebelum, mereka bertiga bertengkar lebih dari sekali tentang rumah harta karun itu. Namun setiap saat, ia tak bahagia. Alasannya adalah karena Xia Yongsheng dan Xia Zigang ingin menelan rumah harta karun itu sendirian. Dan Xia Guangkuan, tentu saja, menanggung semua itu sendirian. Namun dia lebih rasional. Dalam menghadapi dua lawan yang kuat, peluang untuk menang sendiri sangatlah tipis. Jadi, kemudian, ia memusulkan beberapa kali untuk membagi harta karun itu. Dan hindarilah pertengkaran yang berulang-ulang. Tapi Xia Yongsheng dan Xia Zigang tidak setuju. Dapatkan harta karun itu sendirian, atau jangan bergerak sama sekali. Hasil sekarang. Lebih murah hantu yang tidak diketahui asal-usulnya. Bagaimana kami tahu itu akan terjadi hari ini? Xia Yongsheng mendengus dingin. Ia juga tidak memiliki kemampuan bernubuat. Jika Anda memiliki kemampuan ini, belum lagi rumah harta karun sekarang, bahkan dinasti Xia akan baik-baik saja. Bagaimanapun, dinasti Xia dikalahkan oleh kalian berdua. Kata Xia Guangkuan. Dalam hatiku, ada seonggok rasa kesal. Meskipun Xia Yongsheng sedikit tidak yakin, dia tidak banyak bicara saat ini. Suara mendesing. Sekarang. Keduanya seperti merasakan sesuatu di dalam hati mereka, lalu tiba-tiba menoleh untuk melihat, dan terlihatlah sesosok tubuh berwarna emas, membunuh tanpa suara bagaikan hantu. Itu kamu. Keduanya terguncang. Kerangka ini telah mengikuti mereka. Itu benar. Qin Fei yang mencibir. Nafas, tak ada lagi yang tersembunyi, keluar dengan sendirinya. Napas yang dikeluarkannya sekarang jauh lebih kuat daripada saat dia bertarung melawan Xia Sigang tiga hari yang lalu. Sebab kemudian, dia hampir melahap jiwa ibu kota yang telah mati. Jadi, bahkan kecepatannya saat ini berada di atas dua. Bajingan. Tidak ada habisnya. Apakah kamu benar-benar berpikir kita bermalas-malasan? Mereka berdua sangat marah dan melepaskan semua amarah mereka dengan cara yang mengerikan. Kekuatan takasat mata bergulir seperti air pasang, menghancurkan kehampaan dan membunuh Qin Fei Yang. Kalau begitu mari kita coba, sekarang aku bisa menghancurkan dua kerangka emas. Qin Fei Yang tersenyum tegas, mengangkat tangan emasnya, dan menghantamkannya dengan pukulan. Dengan suara keras, kekuatan Xia Yongsheng dan keduanya musnah di kehampaan di tempat. Qin Fei Yang terkejut beberapa langkah mundur. Itu saja. Tidak ada retakan pada tulang tangan. Apa? Xia Yongsheng dan keduanya terkejut. Tiga hari yang lalu, ketika mereka bertarung melawan Qin Fei Yang, karena itu adalah pertarungan tiga lawan satu, menurut mereka, kekuatan Qin Fei Yang hanya lebih kuat dari mereka. Jadi, mereka mengira jika mereka berdua bergabung, bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan Qin Fei Yang, setidaknya kekuatan mereka akan seimbang. Tapi tidak menyangka, situasi dua lawan satu langsung menempatkan mereka pada posisi yang tidak memuntungkan. Jika menjadi satu lawan satu, bukankah itu akan langsung membunuh? Bunuh mereka. Memikirkan hal ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Karena hubungan yang ditetapkan dalam teks yang jelas, jiwa emas di medan perang Tianyu memiliki kekuatan yang sama. Karena setelah berevolusi menjadi jiwa mati emas, mereka tidak terus melahap jiwa mati tersebut. Jadi seiring berjalannya waktu, dalam pandangan mereka, jiwa-jiwa emas yang mati adalah eksistensi terkuat di medan perang Tianyu, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengancam mereka. Mendadak. Sekarang hantu yang tidak diketahui asal-usulnya ini, dalam hal pertarungan individu, dapat membunuh mereka dalam hitungan detik. Ini adalah hal yang tidak dapat diterima. Pergi. Xia Guangkuan berteriak. Di hadapan tengkorak emas ini, ia dan Xia Yongsheng jelas bukan saingan. Xia Yongsheng juga menyadari hal ini, dan segera berbalik dan melarikan diri dengan liar saat Xia Guangkuan berteriak. Pergi. Diam. Qin Fei yang mencibir. Membunuhnya dalam satu langkah, dia menamparkan punggung Xia Guangkuan. Dengan sekali klik, tulang emas di belakang Xia Guangkuan patah beberapa kali di tempat. Mengapa? Siapa kamu? Mengapa melanggar aturan medan perang Tianyu? Xia Guangkuan meraung. Di dalam hati, ada rasa putus asa. Tak bisa lari, tak bisa kalah, bukankah ini jalan buntu? Siapa aku? Qin Fei yang bergumam dan mengejar Xia Yongsheng satu langkah lebih jauh, meninju kepalanya. Xia Yongsheng panik dalam hatinya, dia bahkan tidak berani memikirkannya, dia berbalik dan meninju-tinju Qin Fei yang. Ledakan. Sebuah ledakan keras mengguncang dunia. Tangan tulang emas Xia Yongsheng hancur di tempat. Seluruh orang itu, bagaikan bola meriam, menghantam tanah di bawahnya. Namaku, sebenarnya kalian semua tahu itu. Qin Fei yang tersenyum dan membunuh Xia Guangkuan lagi. Xia Guangkuan melawan balik dengan putus asa, tidak hanya mengerahkan kekuatannya hingga batas maksimal, tetapi juga membuka makna tertinggi. Namun, di depan Qin Fei yang, itu hanya masalah tinju. Tidak cukup, lalu pukulan lagi. Sekarang, dia hanya bisa digambarkan dalam delapan kata. Dia tak terkalahkan. Berkedip, Qin Fei yang membunuhnya di depan Xia Guangkuan dan meninjunya. Apa? Dengan teriakan keras, tulang-tulang Xia Guangkuan hancur berkeping-keping di tempat. Kedua kelompok api jiwa ingin melarikan diri. Namun di saat berikutnya, Qin Fei yang meraih api jiwa dan langsung melahapnya. Melihat pemandangan ini, Xia Yongkuan yang lengannya sudah patah tidak bisa menahan rasa takut. Ini bukan paku, apa itu? Mereka semua adalah kerangka emas, dan kesenjangannya sangat besar. Sekarang, hanya ada satu pikiran dalam benaknya. Itulah pelarian. Kerangka ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat ganas, dan jika tetap ada, maka akan ada jalan buntu. Namun, bisakah ia lolos? Qin Fei yang mengejarnya bagai kilat, menghantam kepala Xia Yongkuan dengan satu telapak tangan, dua bola api jiwa melayang keluar, dan Qin Fei yang menangkapnya di tangannya. Jangan bunuh aku. Saya menandatangani kontraktuan pelayan dengan Anda, dan saya akan mengikuti perintah Anda mulai sekarang. Xia Yongkuan meraung. Kontraktuan pelayan. Qin Fei yang bergumam, menggelengkan kepalanya dan berkata, jika itu adalah kehidupan sebelumnya, aku akan sangat senang mendengar apa yang kamu katakan, tapi sekarang, aku tidak membutuhkannya lagi. Tidak. Aku akan menjadi sapi dan kuda untukmu. Tolong beri aku cara untuk bertahan hidup. Kedua api jiwa itu meraung dan berjuang. Qin Fei yang hendak melahapnya, tetapi tiba-tiba berhenti dan merenung. Tampaknya ada sebelas kerangka emas dalam tiga ras utama. Dengan kekuatannya sendiri, memang sulit untuk menghadapi kesebelas kerangka emas ini. Sekalipun pada akhirnya dapat dibunuh, akan memerlukan usaha yang besar. Tetapi dengan bantuan Xia Yongkuan, semuanya akan lebih mudah memikirkan hal ini. Qin Fei yang mengirim lima jari. Kedua kelompok api jiwa itu segera berlari keluar dan berkata dengan heran, terima kasih karena tidak membunuh, Tuan. Buatlah kontrak Tuan dan pelayan. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Ya ya ya. Xia Yongkuan menjawab lagi dan lagi, tetapi pada saat berikutnya, dia tertegun dan bertanya dengan hati-hati, Tuan itu, siapa namamu? Kontrak Tuan pelayan perlu mengetahui namamu. Nama saya. Qin Fei yang berbisik dan berkata, Qin Fei yang. Oh, ternyata itu Qin Fei yang. Xia Yongkuan tiba-tiba tersadar, tetapi kemudian dia terkejut dan berteriak, Apa? Kamu adalah Qin Fei yang. Ya, saya Qin Fei yang. Qin Fei yang mengangguk. Anda. Xia Yongkuan terkejut. Itu adalah orang ini. Siapa yang mengira bahwa kerangka yang mengabaikan peraturan Medan Perang Tianyu ini ternyata adalah Qin Fei yang. Nama Qin Fei yang. Sekarang di Medan Perang Tianyu, siapa yang tidak tahu, siapa yang tidak tahu. Ia memiliki pil anti-langit seperti pil penghancur penghalang mayat hidup dan pil duertian. Kemudian, jiwa dari Medan Perang Utara mereka juga pergi ke Medan Perang Selatan dan bertempur dengan Qin Fei yang. Kekuatan tempur itu bisa disebut menakjubkan. Dunia besar Suan Wu, 11 bakat besar, dan 100 ribu pusat kekuatan alam nirvana semuanya mati di tangan orang-orang ini. Itulah eksistensi dewa. Bahkan pada saat itu, mereka dikendalikan oleh Qin Fei yang dan menandatangani kontrak Tuan Pelayan. Baru kemudian penguasa dunia besar Suan Huang menyerang Qin Fei yang dan membiarkan Qin Fei yang menyelesaikan kontrak Tuan Pelayan, jadi mereka tidak mati bersama. Sebelum kau hidup, kau dikendalikan olehku. Sekarang, kau dikendalikan olehku lagi. Momong-momong, kita memang ditakdirkan. Qin Fei yang tertawa. Ya, ya, itu takdir. Xia Yongsheng bahkan ingin menangis. Apa sebenarnya takdir ini? Sebut saja itu jahat. Dari lubuk hatinya, ia tidak ingin melihat orang ini lagi. Ayo cepat. Qin Fei yang mendesak. Bagus, bagus. Xia Yongsheng menganggup dan segera membuat kontrak Tuan Pelayan. Qin Fei yang bertanya, berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk mendapatkan kembali tulang-tulang itu? Tidak akan lama. Saat badai berwarna darah tiba di pagi hari, setengah jam akan cukup untuk memperbaikinya. Kata Xia Yongsheng. 4.998. Kalau begitu ayo kita pergi. Kau akan membaik perlahan-lahan di jalan. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Ya. Xia Yongsheng menjawab dengan hormat, mengikuti di belakang Qin Fei yang, membimbing Qin Fei yang sambil menyerap kekuatan jahat dan memperbaiki tulang. Setelah beberapa saat, melihat Qin Fei yang tidak mengatakan sepatah kata pun, dia bertanya dengan ragu-ragu, bagaimana kamu bisa menjadi orang mati? Tidakkah kamu mendengar bahwa kamu sudah mati? Apakah kamu benar-benar ingin aku mati? Qin Fei yang bertanya balik. Tidak, tidak. Tidak, bagaimana mungkin, sudah terlambat bagiku untuk bahagia melihatmu bangkit. Xia Yongsheng menanggapi dengan cepat. Sangat tidak sopan untuk mengatakannya. Qin Fei yang juga terhibur. Senang mengobrol dengan seseorang. Tidak seperti 3.000 tahun sebelumnya, dia selalu sendirian, mengembara seperti hantu yang kesepian. Salah. Sekarang dia menjadi hantu. Xia Yongsheng bertanya lagi, Tuan, kapan Anda akan meminum pil penghancur penghalang mayat hidup dan pil duertian untuk mengatasi malapetaka? Di dalam hatinya juga ada secerca harapan. Setelah Qin Fei yang mengatasi musibah, kemungkinan besar dia juga akan membantunya mengatasi musibah. Bagaimanapun, orang yang hidup dengan kerangka di sekelilingnya agak aneh. Menyeberangi kesengsaraan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu. Mengapa kamu tidak tahu? Kau sudah begitu kuat bahkan kau bisa membunuh jiwa mati selevel dirimu. Dan Anda harus memiliki kartu truf untuk mengatasi malapetaka itu. Kata Xia Yongsheng. Kartu truf kesengsaraan. Qin Fei yang tercengang. Ya, meskipun orang gila itu terjebak sekarang, kamu masih memiliki niat membunuh seperti naga es. Kata Xia Yongsheng. Pembunuhan naga es. Qin Fei yang bergumam, menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu terlalu naif, sekarang aku sudah mati, bagaimana mungkin ada niat membunuh naga es? Mendengar. Xia Yongsheng tiba-tiba merasa sangat kecewa. Lagi pula, semua rekanku sudah kembali ke alam Tianyun. Hanya aku dan orang gila itu yang masih berada di medan perang Tianyu. Tidak ada seorang pun yang dapat menolongku selamat dari malapetaka itu, kecuali kakak senior yang gila itu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Bahkan ia sendiri tidak mempunyai rasa percaya diri sedikitpun terhadap malapetaka yang menimpanya. Bagaimanapun, Chu Yue dan lainnya menyaksikan bencana itu dengan mata kepala mereka sendiri. Bencana semacam ini, tanpa bantuan pihak luar, mustahil dapat dilalui. Lalu apakah kau akan menyelamatkan orang gila itu? Xia Yongsheng bertanya. Tentu saja. Sekalipun aku tidak selamat dari musibah itu, aku akan pergi menyelamatkannya. Qin Fei yang mengangguk. Orang gila itu saudaranya, tapi juga kerabatnya, bisakah kita menolongnya? Kapan kamu berangkat? Xia Yongsheng menantikannya. Qin Fei yang berkata dengan ringan, aku akan pergi ketika aku mematahkan belenggu kerangka emas dan berevolusi menjadi jiwa tingkat tinggi. Apa? Xia Yongsheng terkejut. Ternyata Qin Fei yang ingin berevolusi menjadi jiwa mati tingkat tinggi, jadi dia melahap api jiwa itu dengan gila-gilaan. Apakah ada jiwa mati tingkat tinggi di medan perang Tianyumu? Qin Fei yang bertanya. Tidak. Jiwa emas adalah yang tertinggi. Xia Yongsheng menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang bergumam, kalau begitu, aku berharap bisa menjadi yang pertama di medan perang Tianyu. Juga menantikannya. Seberapa kuatkah jiwa orang mati pada tingkat yang lebih tinggi? Bulan berlalu dengan cepat. Medan perang selatan. Sosok emas menembus langit bagaikan kilat dan muncul di pintu keluar Singhai. Xia Zigang, apa yang kamu lakukan di sini? Seorang pria kekar duduk bersila di depan pintu keluar, memperhatikan Xia Zigang datang, dan segera bangkit dan berteriak. Jangan salah paham. Aku tidak akan mengganggumu. Saya di sini untuk meminta bertemu Chu Yue, Wu Ziyu, dan Seng Long. Xia Zigang berhenti dengan cepat dan melambaikan tangannya. Kalian tidak punya energi untuk mengganggu kami sekarang di medan perang utara. Pria kekar itu mencibir. Ular, Xia Xing Xing, dan Wei Hang hilang, dan medan perang utara pasti akan dilanda kekacauan. Kamu tidak mengatakannya. Xia Zigang tersenyum pahit, menata pria kekar itu dengan rasa iri di matanya. Sekarang, kerangka umu di medan perang selatan seharusnya hampir berhasil dalam malapetaka itu. Disayangkan, sekalipun memegang pil penghancur penghalang mayat hidup dan pil surga duer di tangannya, ia hanya bisa menatap kosong. Lalu Anda datang menemui yang mulia Yue, yang mulia Yu, apa yang dilakukan Tuan Seng Long? Pria kekar itu bertanya. Jika Anda memiliki sesuatu yang penting, biarkan mereka datang terlebih dahulu. Xia Zigang menenangkan gejolak hatinya, lalu menambahkan seratus ribu dengan tergesa-gesa. Mendengar. Pria kekar itu menatapnya dengan curiga, dan berkata dengan serius, kalau begitu berdirilah di sana dan jangan bergerak. Singkatnya, kamu tidak diizinkan memasuki medan perang selatan kami. Oke. Xia Zigang mengangguk. Pada saat ini, pria kekar itu hanya berbalik dan pergi. Segera. Empat sosok muncul dari langit. Itu adalah Cuyue, Wu Ziyu, Seng Long, dan pria kekar itu. Ada apa? Wu Ziyu mengerutkan kening. Bagi Xia Zigang, tidak ada wajah baik sama sekali. Xia Zigang berkata, Tiga, hal besar itu tidak baik. Di benua utara saya, ada peraturan bagi jiwa orang mati untuk menghancurkan medan perang Tianyu. Peraturan. Ketiga Cuyue tercengang. Kanan. Itu adalah jiwa mati emas, dan tidak diperbolehkan melahap jiwa mati lainnya. Xia Zigang mengangguk. Apa? Maksudmu ada tengkorak emas, yang melanggar aturan ini? Cuyue terkejut. Ini bukan permainan anak-anak. Begitu kerangka emas melahap jiwa-jiwa mati lainnya dengan gila-gilaan, jiwa-jiwa mati lainnya itu tidak punya tempat untuk melarikan diri, dan hanya bisa direduksi menjadi makanan di piring dan makanan di perut. Kanan. Kata Xia Zigang. Siapa? Mungkinkah itu kerangka emas dari tiga ras utama? Cuyue mengerutkan kening. Tidak. Kami juga tidak tahu tengkorak emas ini. Bahkan, aku tidak punya kesan sama sekali. Kami menduga itu mungkin hantu yang baru berevolusi. Kata Xia Zigang. Tidak ada alasan. Ini adalah empat dinasti kita, tiga ras, aturannya ditetapkan bersama, berani melanggarnya. Alis Wu Ziyu penuh dengan kemarahan. Seng Long bertanya, jiwa yang mati ini sudah mencapai tingkatan apa sekarang? Level berapa? Xia Zigang bergumam dan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, tetapi beberapa bulan yang lalu, ketika dia berlari ke ibu kota dinasti Xia Ku, dia membutuhkan aku, Xia Yongsheng, dan Xia Guangquan untuk bergabung untuk mengalahkannya. Apa? Ketiganya saling berpandangan. Satu sampai tiga. Seberapa kuat kekuatan tempur ini? Kamu tidak tahu. Dinasti Wei telah musnah. Wei Kuan, Wei He, dan Wei Kuan semuanya telah ditelan oleh orang ini. Sedangkan di dinasti Xia Ku, hanya aku, Xia Yongsheng, dan Xia Guangquan yang selamat. Xia Zigang berkata dengan serius. Mustahil. Bagi Chuyue, Wu Ziyu, dan Seng Long, ini adalah berita yang mengejutkan. Dinasti Xia, dinasti Wei, berdiri sejak kehidupan sebelumnya. Selain dari tiga ras utama, tidak ada yang dapat menggoyahkannya, tetapi sekarang, telah dihancurkan oleh hantu emas. Hampir dalam kondisi pemusnahan. Kami mendengar pada saat itu bahwa ia akan mengikuti tiga perlombaan utama. Jadi, saya segera datang ke Medan Perang Selatan untuk memberitahu Anda, sementara Xia Guangquan dan Xia Yongsheng bergegas ke tiga ras utama. Tiga, jiwa yang mati ini harus dibunuh, jika tidak, Medan Perang Tianyu pasti akan membawa malapetaka. Karena dia pasti akan datang ke Medan Perang Selatanmu saat dia melahap jiwa-jiwa di Medan Perang Utaraku. Kata Xia Zigang. Ini sungguh serius. Chuyue mengangguk, menatap Ria Kekar itu, dan berteriak, pergi dan panggil Wu Qingxian, Feng Yang dan yang lainnya sekarang juga. Iya. Ria Kekar itu mengangguk hormat, lalu menoleh dan pergi. Wu Ziyu mengerutkan kening, tiba-tiba menatap Xia Zigang, dan berkata sambil tertawa, karena dinasti Siamu telah musnah, tidak masuk akal bagimu untuk tetap tinggal di dinasti Xia. Kalau tidak, pergilah ke dinasti Wuku. Iya. Xia Zigang tercengang. Chuyue tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Wu Ziyu. Apa yang sedang dipikirkan orang ini? Membelot ke dinasti Wu. Benar. Sekarang, dinasti Chu dan dinasti Wu berimbang. Jika Xia Zigang bergabung, dinasti Wu akan lebih kuat dari dinasti Chu. Berapa tahun? Dinasti Xia, yang tidak dapat dihancurkan oleh siapapun di antara kita, kini telah dihancurkan oleh jiwa yang telah mati. Bagus sekali. Kalau begitu kau juga akan mati. Adapun jiwa yang telah mati, cukuplah ada kami. Wu Ziyu mencibir dan membunuh Xia Zigang dengan satu telapak tangan. Apa yang sedang kamu lakukan? Xia Zigang buru-buru menghindar. Apa? Tentu saja aku akan membunuhmu. Ketika kamu bergabung untuk menghancurkan Medan Perang Selatan, bukankah kamu sangat arogan? Wu Ziyu mengejarnya selangkah demi selangkah dan berteriak. Chu Yue, Seng Long, apa yang masih kalian ragukan? Cepat bunuh dia. Keduanya bereaksi dan langsung membunuh mereka. Itu benar. Kalau bukan karena pil penghancur penghalang mayat hidup dan pil duetian, mereka pasti sudah mati di tangan jiwa-jiwa yang sudah mati di Medan Perang Utara sebagai alat tawar-menawar. Dan sekarang, Medan Perang Utara terpukul keras, bukankah ini kesempatan terbaik bagi Medan Perang Selatan mereka? Pahlawan macam apa yang memanfaatkan bahaya orang lain? Xia Zigang meraum marah. Apakah kamu masih perlu menghutbahkan moralitas kepada jiwa-jiwa yang telah mati di Medan Perang Utara? Wu Ziyu tertawa. Menghadapi serangan gabungan dari ketiganya, Xia Zigang tidak punya ruang untuk melawan. Suara mendesing. Wu Qing Shan, Feng Yang, lima raja lainnya dan delapan raja binatang juga berlari mendekat. Melihat pemandangan itu, mereka mula-mula tertegun, lalu segera terjun ke Medan Perang. Kamu tidak bisa melakukan hal itu. Apa artinya mengurangi penindasan dengan lebih banyak? Xia Zigang meraum putus asa. Seberapa banyak yang harus diganggu agar berkurang? Wahai Medan Perang Utara, bukankah kau selalu melakukan ini? Wu Qing Shan mencibir. Sekali. Ada lebih banyak jiwa mati berwarna emas di Medan Perang Utara daripada mereka, jadi tidak ada salahnya untuk melakukan lebih banyak penindasan. Sekarang sudah bagus. Medan Perang Utara terkena serangan keras, dan mereka akhirnya mendapat kesempatan. Seperti yang diharapkan oleh Qin Fei Yang, Xia Zigang datang ke Medan Perang Selatan untuk meminta bantuan, yaitu, dia ingin mati. Apa? Dengan teriakannya, tulang-tulang Xia Zigang hancur. Delapan belas orang terkuat di Medan Perang Selatan semuanya telah datang, dan meskipun memiliki kemampuan untuk menantang langit, ia tidak dapat lolos dari kematian. Ini takdirmu. Wu Qing Shan mencibir dan menamparkan kedua api jiwa itu dengan telapak tangannya. Tunggu. Feng Yang menghentikan Wu Qing Shan. Bagaimana? Wu Qing Shan menatapnya dengan bingung. Sungguh sayang jika api jiwa kerangka emas itu hancur. Simpan saja. Melahap kerangka berwarna darah yang akan berevolusi menjadi jiwa mati berwarna ungu. Feng Yang tertawa. Bagi kerangka ungu, jiwa kerangka emas merupakan tonik yang hebat. Belum lagi kerangkanya yang berdarah. Api jiwa yang melahap Xia Zigang pasti segera berevolusi. Baiklah. Sangat disayangkan kalau sampai hancur. Wu Qing Shan mengangguk. Cuyue menarik napas dalam-dalam, menatap Feng Yang dan yang lainnya dan bertanya, apakah kalian tahu tentang Medan Perang Utara? Iya. Feng Yang mengangguk, melirik pria kekar itu, dan berkata, saat dia datang memanggil kita tadi, dia sudah memberitahu kita di jalan. Masalah ini tidak bisa dianggap enteng, kami akan segera pergi ke Medan Perang Utara. Momomomong, bantu Senglong dan yang lainnya untuk menyatukan tiga ras utama di Medan Perang Utara. Cahaya dingin melintas di mata Cuyue, dan dia menatap Cuda, yang baru saja mendengar berita itu, dan berteriak, Cuda, kamu tetap di Medan Perang Selatan, ayo pergi. Suara mendesing. Sebelum Cuda sempat bereaksi, sekelompok orang itu tersapu ke lautan bintang seperti kilat dan menghilang tanpa jejak. 4999. Medan Perang Utara. Dua bulan lagi telah berlalu. Sebuah gunung dan sungai seputih salju muncul di bawah pandangan Qin Fei Yang. Salju. Qin Fei Yang menatap ke langit, jarang terkejut. Di atas gunung dan sungai, salju turun. Itu benar. Itu salju, sebesar bulu angsa, luar biasa. Itu semacam keajaiban. Untuk mengetahui. Seluruh Medan Perang Tianyu, kecuali Singhai, adalah benua merah tua tanpa rumput. Melihat salju adalah suatu kemewahan. Xia Yongsheng berkata sambil tersenyum menyanjung, pemandangan di sini menakjubkan. Mengapa demikian? Qin Fei Yang curiga. Melihat ke arah utara ekstrim di depan Anda, ada salju di mana-mana, dan itu sungguh luar biasa. Aku juga tidak tahu. Di benua Tianyu saat itu, gunung yang diselimuti salju ini sudah ada. Kata Xia Yongsheng. Apa? Maksudmu, bukankah ini muncul kemudian? Qin Fei Yang bertanya. Kanan. Dapat dikatakan bahwa gunung yang diselimuti salju ini telah ada sejak awal dunia. Ada juga gunung berapi di Medan Perang Selatan. Xia Yongsheng mengangguk. Gunung berapi di benua selatan. Qin Fei Yang terkejut. Kamu tidak tahu. Kali ini, Xia Yongsheng sedikit terkejut. Qin Fei Yang telah lama berada di Medan Perang Selatan, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang gunung berapi di Medan Perang Selatan? Tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Chu Yue dan yang lainnya belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Xia Yongsheng merenung sejenak dan berkata, itu pasti Chu Yue dan yang lainnya. Mereka tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini, jadi mereka tidak menyebutkannya kepadamu. Bagaimana situasinya? Qin Fei Yang curiga. Di ujung paling selatan Medan Perang Selatan, ada sebuah gunung berapi. Seperti gunung salju ini, gunung ini sudah ada sejak sebelum kehancuran benua Tianyu. Xia Yongsheng menjelaskan. Seluruh benua Tianyu telah hancur, tetapi gunung berapi dan pegunungan yang diselimuti salju masih utuh. Qin Fei Yang merasa bingung. Dan Xinghai. Lautan bintang selalu ada. Hanya saja sebelumnya tidak ada badai berdarah. Kata Xia Yongsheng. Kanan. Xinghai juga masuk hitungan. Gunung salju, gunung berapi, Xinghai, apakah ada rahasia di antara ketikanya? Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan merenung. Sebelum. Perhatiannya hanya tertuju pada lautan bintang, dan sekarang ketika dia menemukan bahwa ada gunung salju dan gunung berapi, dia memiliki intuisi, pasti ada misteri yang tersembunyi. Ada jiwa yang mati. Tiba-tiba, Xia Yongsheng minum sedikit. Qin Fei Yang tersadar kembali, mendongak, dan melihat beberapa kerangka binatang ungu terbang ke arah sisi ini. Membunuh. Xia Yongsheng bertanya. Jangan mengagetkan ular itu. Tujuan saya adalah sebelas kerangka emas. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, Aku punya rencana yang memerlukan kerjasamamu. Kamu bilang. Xia Yongsheng sangat hormat. Qin Fei Yang menggumamkan beberapa patah kata, lalu berbalik dan menyapu pegunungan bersalju di bawah, lalu menghilang. Buru semua kerangka emas itu, orang ini benar-benar pembunuh. Xia Yongsheng bergumam. Sekarang karena sudah ada kontraktuan hamba, wajar saja kalau tidak berani salah. Tidak peduli perintah apapun, harus dipatuhi dengan jujur. Panggilan. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Xia Yongsheng mempercepat lajunya dan terbang menuju gunung yang diselimuti salju. Segera. Ia bertemu langsung dengan kerangka binatang ungu itu. Xia Yongsheng. Beberapa kerangka binatang buas berwarna ungu terkejut. Mengapa orang ini masih berminat datang ketiga balapan utamanya sekarang? Apakah semua Bismaster ada di sini? Xia Yongsheng bertanya. Semuanya ada di sana. Sibuk. Beberapa kerangka ungu mencurigakan. Tentu saja ada sesuatu. Xia Yongsheng berkata dengan sungguh-sungguh, Tidakkah kau mendengar bahwa dinasti Xia dan dinasti Wei ku telah musnah? Apa? Menghancurkan negara. Beberapa kerangka binatang buas terkejut. Belum mendengar kabar apapun. Saya belum mendengar beritanya, tapi sebetulnya itu normal. Karena kerangka ungu dan kerangka emas dari dinasti Wei dan dinasti Xia hampir dibunuh oleh Qin Fei Yang. Dan kerangka berwarna darah, kerangka hitam, dan kerangka putih itu secara alami tidak secepat Qin Fei Yang dan Xia Yongsheng. Jadi, tentu saja berita tidak bisa datang secepat itu. Jangan buang-buang waktumu. Setelah Xia Yongsheng selesai berbicara, dia melewati beberapa kerangka dan terbang menuju kedalaman pegunungan yang tertutup salju. Hancurkan negara. Ini bukan lelucon. Kupikir kita datang untuk membantunya mengalahkan Xia Guangkuan, Xia Zigang, dan memperjuangkan tahta dinasti Xia. Beberapa kerangka binatang buas dibahas. Sekarang. Dinasti Xia, dinasti Wei, pertikaian internal, jiwa-jiwa yang mati di seluruh medan perang utara, siapa yang tidak tahu. Oleh karena itu, mereka mengira Xia Yongsheng datang untuk membantu. Jauh di dalam pegunungan bersalju. Lebih dari selusin istana berdiri di puncak gunung yang tertutup salju. Jarak antara setiap istana adalah puluhan ribu mil. Kecuali dua istana tersebut, ada aura yang kuat di istana-istana lainnya. Napas ini persis seperti tengkorak emas. Jelas sekali. Istana-istana ini merupakan tempat tinggal sekitar selusin kerangka emas dari tiga ras utama. Hanya saja pada saat ini, istana ular dan kerangka emas lainnya kosong. Tidak ada kerangka lain di sekitarnya. Tiga ras utama saat ini sebenarnya tidak jauh lebih baik dari dinasti Wei dan dinasti Xia. Setelah kehilangan Raja Ular, kesebelas kerangka emas kini memiliki hantu. Xia Yongsheng merenung sebentar dan terbang menuju salah satu istana. Kakak Ma, kamu di sana. Sebelum datang ke istana, Xia Yongsheng berteriak. Datang. Dengan suara guci, gerbang istana terbuka. Ada banyak ruang di aula. Tetapi tidak ada dekorasi. Tepat di depannya, ada sebuah panggung batu yang tinggi, dan sebuah kerangka emas tergeletak di atas panggung batu itu. Itu adalah kerangka seekor kuda. Namun itu bukan kuda biasa, itu adalah binatang buas yang disebut Cik Suema. Kakak Ma, Xia Yongsheng masuk dan menatap kuda merah darah itu sambil berteriak kaget. Kuda merah darah itu berkata dengan curiga, apa yang kau lakukan jauh-jauh ke sini untuk mencariku. Saya di sini untuk membantu. Ada kerangka emas, gila-gilaan di medan perang utara kita, melahap jiwa-jiwa orang mati. Dinasti Siaku, kecuali aku dan Xia Yongsheng, Xia Zigang, semua jiwa yang mati, semuanya terbunuh. Dinasti Wei bahkan lebih buruk. Bahkan Wei Kuan, Wei He, dan Wei Kuan semuanya mati di tangannya. Xia Yongsheng berkata dengan serius. Apa? Cik Suema tiba-tiba berdiri, sangat terkejut. Xia Yongsheng berkata, juga, rumah harta karun dinasti Wei juga dijarah olehnya. Bagaimana dengan rumah harta karun dinasti Siamu? Kuda berdarah merah itu bertanya. Xia Yongsheng berkata, rumah harta karun kita masih di tangan Xia Zigang. Itu bagus. Selama rumah harta karun dinasti Siam masih ada, masih ada kesempatan untuk bangkit kembali. Kuda berdarah merah itu mengangguk. Tetapi masalah ini harus ditangani. Jiwa yang mati ini sudah melanggar peraturan medan perang domain surgawi kita. Xia Yongsheng sangat cemas. Ini harus segera ditangani. Saya akan segera memberitahu semua orang. Kuda darah merah berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak. Xia Yongsheng melambaikan tangannya dan segera berkata, kalian tidak perlu memberitahu semua orang, cukup panggil dua atau tiga orang saja. Dua atau tiga. Kuda darah merah itu tertegun. Kanan. Jiwa emas yang mati ini, kita bermain melawan dia. Xia Zigang dan Xia Guangkuan bergabung untuk menekannya. Tetapi dia lebih cepat dari kami, jadi kami tidak bisa menghentikannya. Kata Xia Yongsheng. Apa? Apakah kalian bertiga perlu bergabung untuk menekannya? Kuda darah merah itu terkejut. Ini terlalu kuat. Kanan. Xia Yongsheng mengangguk. Jika memang begitu, maka lebih baik lagi kalau kita memanggil semua orang untuk membunuhnya bersama-sama. Kata kuda berdarah merah. Tak perlu. Kamu bisa menelpon dua lagi. Selama kamu bisa menghentikannya, jangan beri dia kesempatan untuk kabur. Selain itu, saya juga punya tujuan lain. Xia Yongsheng berbisik. Untuk tujuan apa? Kuda darah merah itu mencurigakan. Aku ingin menyingkirkan Xia Zigang dan Xia Guangkuan bersama-sama setelah kau menyingkirkan kerangka ini. Xia Yongsheng adalah seorang pembunuh. Singkirkan Xia Zigang dan Xia Guangkuan. Kuda darah merah itu tertegun. Bagus. Jika mereka ada di sana, aku tidak akan mampu menelan rumah harta karun dinasti Xia sendirian, dan aku tidak akan mampu mengklaim gelar kaisar. Jadi, mereka harus mati. Selama kamu membantuku menyingkirkan mereka, kentunganmu tidak akan hilang. Xia Yongsheng berkata dengan nada menggoda. Mendengar ini, api jiwa di mata Cik Suema tiba-tiba berkedip. Tidak mengherankan jika Xia Yongsheng memiliki niat membunuh seperti itu. Sebab, jika itu adalah Xia Zigang dan Xia Guangkuan, mereka pasti memiliki perhitungan sekecil itu. Tapi rumah harta karun dinasti Xia, dia tidak ingin memberikannya pada Xia Yongsheng. Artinya, ini juga menggerakkan gagasan tentang rumah harta karun. Bagaimana? Xia Yongsheng bertanya. Bisa. Cik Suema menganggup dan berkata sambil tersenyum, aku akan segera memanggil dua saudara baik itu, dan setelah membunuh kerangka itu, kami pasti akan membantumu menghadapi Xia Guangkuan dan Xia Zigang. Terima kasih. Xia Yongsheng tampak sangat bersemangat. Tunggu sebentar. Setelah kuda merah darah itu mengatakannya, ia berubah menjadi pita dan menghilang di luar. Bodoh, gampang sekali kita dibodohi. Xia Yongsheng menggelengkan kepalanya. Semua ini hanya untuk memikat kuda berdarah merah itu. Karena tidak mungkin bagi Qin Fei yang untuk secara langsung membunuh gunung salju. Lagi pula, ada sebelas kerangka emas di sini. Dengan kekuatan dia dan Xia Yongsheng, mereka tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Oleh karena itu, kita harus mencari cara untuk memancing beberapa kerangka keluar dan mengalahkan mereka satu per satu. Singkatnya, pimpin ular itu keluar dari lubang. Segera. Kuda berdarah merah itu kembali dengan dua kerangka binatang. Seekor elang raksasa dengan tinggi seratus kaki, serigala raksasa dengan tinggi beberapa puluh meter, dan tulang-tulangnya berwarna emas. Saudara elang, saudara serigala. Xia Yongsheng menyambutnya dengan senyuman. Elang raksasa itu tertawa dan berkata, Saudara Xia, sudah lama aku tidak melihatmu, jaga diri baik-baik. Jika ada daging dan darah, maka Anda akan dapat melihat bahwa elang raksasa itu sekarang sedang tersenyum. Iya. Kami belum bertemu satu sama lain sejak kami kembali dari Medan Perang Selatan lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Xia Yongsheng mengangguk. Serigala raksasa mendesak dengan tidak sabar, berhentilah bergosip, ayo cepat pergi. Xia Yongsheng tertegun sejenak, dan bertanya dengan curiga, apakah kalian berdua saling kenal? Iya. Dalam perjalanan, aku sudah memberi tahu mereka. Kata kuda berdarah merah. Lebih baik begitu, jangan sampai aku mengulanginya lagi. Setelah Xia Yongsheng selesai berbicara, dia melihat ke arah elang raksasa dan serigala raksasa, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu kita akan mengandalkan mereka berdua nanti. Yakinlah. Baik itu arwah yang melanggar peraturan, atau Xia Zigang, Xia Guangkuan, mereka semua sudah mati. Serigala raksasa Jie Jie tersenyum. 5.000 Sesaat berlalu, Xia Yongsheng membawa elang raksasa, serigala raksasa, dan kuda berdarah merah dan meninggalkan gunung salju. Sepanjang jalan, kerangka lain memperhatikan. Tetapi kerangka itu tidak berani bertanya lebih banyak lagi. Tetapi, kehancuran dinasti Xia dan dinasti Wei perlahan menyebar di sini. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Xia Yongsheng. Ia memimpin tiga raja binatang dan terbang menuju sebuah gunung. Seberapa jauh? Lebih dari setengah jam berlalu, dan kuda darah merah bertanya. Segera, kata Xia Yongsheng. Tempat di mana ia dan Qin Fei yang sepakat untuk bertemu adalah di sebuah lembah saat mereka datang. Jaraknya sekitar satu jam perjalanan dari pegunungan yang diselimuti salju. Selama satu jam, bahkan jika pertempuran berpluktuasi dan para Bismarck lain disuesan merasakannya, sudah terlambat untuk bergegas memberikan dukungan. Tak bisa berkata apa-apa sepanjang jalan. Akhirnya, sebuah lembah muncul di depan. Lembah itu luas dan rumit, seperti labirin. Tetapi Xia Yongsheng menyapu ke seluruh tempat dan tidak menemukan jejak Qin Fei Yang. Bagaimana dengan manusia? Tidak apa-apakan kalau bertemu di sini. Apakah di sini? Kuda berdarah merah itu melirik ke arah pegunungan dan bertanya. Kanan. Xia Yongsheng mengangguk. Lalu Xia Sigang, bagaimana dengan Xia Guangkuan? Lalu bagaimana dengan kerangka yang kamu sebutkan? Mengapa kamu tidak melihatnya? Kuda darah merah itu mencurigakan. Ya, aku juga bertanya-tanya. Xia Yongsheng mengucapkan sesuatu yang mencurigakan, lalu tiba-tiba menoleh untuk melihat ketiga raja binatang buas, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak akan ada kecelakaan yang terjadi pada Xia Xi dan Xia Guangkuan. Mendengar ini, ketiga raja binatang tidak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam. Jika Xia Yongsheng tidak bercanda dengan mereka, maka kerangka emas ini akan memiliki kekuatan untuk membunuh Xia Sigang dan Xia Guangkuan. Ledakan. Namun pada saat berikutnya, di lembah bawah, tiba-tiba terdengar suara keras. Napas yang mengerikan pun menyusul, dan dalam sekejap, lembah itu runtuh, dan debu serta asap mengepul, menutupi segala arah. Iya. Ketiga raja binatang itu terkejut, lalu mereka cepat-cepat menunduk dan melihat sesosok tubuh emas sedang membunuh bagaikan hantu. Itu dia. Xia Yongsheng berteriak, lalu menatap tajam ke arah Qin Fei Yang, dan berkata dengan marah, di mana Xia Sigang dan Xia Guangkuan. Apa yang telah kau lakukan pada mereka? Semuanya mati. Qin Fei Yang tersenyum dan langsung membunuh tiga raja binatang buas. Bajingan. Ikutlah denganku dan bunuh dia. Xia Yongsheng meraung, dan keganasan mengerikan bergulir keluar. Membunuh. Ketiga raja binatang itu saling berpandangan, dan mereka semua mengeluarkan kekuatan penghancur dunia. Dengan raungan, mereka segera membunuh Qin Fei Yang. Melihat tiga raja binatang buas besar hendak bertabrakan dengan Qin Fei Yang, pada saat ini, Xia Yongsheng di sampingnya, api jiwa di matanya tiba-tiba memancarkan cahaya dingin yang mencengangkan. Langsung, ia meninju kuda berdarah merah di sampingnya. Mendesis. Dengan suara rintihan, kepala kuda berdarah merah itu pecah di tempat. Benda besar itu, lebih mirip meteorit, menghantam langsung ke tanah di bawahnya, dan sebuah lubang yang dalam pun muncul. Bagaimana mungkin ia mengira Xia Yongsheng akan tiba-tiba menyerangnya. Jadi, itu benar-benar tidak berdaya. Hanya dalam sekejap, Qin Fei Yang juga bertarung dengan serigala raksasa dan elang raksasa. Ledakan. Kekuatan mengerikan keluar dari tinjunya. Situasi elang raksasa dan serigala raksasa bahkan lebih buruk daripada kuda darah merah. Tulang, terkoyak. Sangat kuat. Kedua raja binatang itu menjadi pucat karena ngeri. Pada saat yang sama, kuda berdarah merah di lubang dalam di bawah juga sedikit bingung. Sampai sekarang belum ketahuan, apa yang sebenarnya terjadi. Qin Fei Yang dan Xia Yongsheng saling berpandangan. Xia Yongsheng, sekali lagi membunuh kuda berdarah merah di bawah. Qin Fei Yang menyerang elang raksasa dan serigala raksasa lagi. Xia Yongsheng, apa yang sedang kamu lakukan. Elang raksasa dan serigala raksasa akhirnya mendapatkan kembali kekuatan mereka, dan ketika mereka melihat Xia Yongsheng mengaum, mereka bergabung untuk melawan Qin Fei Yang. Namun siapakah lawan Qin Fei Yang? Pada setiap tabrakan, kerangka keduanya terluka parah. Xia Yongsheng. Di bawah, kuda darah merah memandang Xia Yongsheng yang terbunuh, dan ada kemarahan yang mengerikan di dalam hatinya. Maaf, itu semua palsu. Hanya untuk memancingmu keluar. Xia Yongsheng tertawa. Bajingan. Cik Suema sangat marah dan berkata dengan serius, mungkinkah dia kerangka yang melanggar aturan. Ya. Xia Yongsheng mengangguk. Kau benar-benar bersamanya. Apakah kamu tidak takut dibunuh oleh kekuatan semua pihak di medan perang kianyu kita? Kuda berdarah merah itu meraum. Awalnya aku berpikir untuk menelan rumah harta karun dinasti Xia, tapi takusangka ternyata itu jebakan saat menemuinya. Haha. Dinasti Wei, dinasti Xia telah hancur, dan tiga ras utama kalian akan segera dihancurkan. Adapun tiga ras utama di medan perang selatan, dinasti Cu dan dinasti Wu, saya khawatir saat menghadapi tuan kita, mereka tidak akan berani membuat kesalahan. Jadi, tidak mungkin untuk bergabung untuk membunuh. Xia Yongsheng menyeringai muram, dan meninju kuda merah darah itu dengan agresif. Kuda berdarah merah itu berlari ke arahnya dengan marah. Tetapi, telah terluka parah, dan tidak mungkin untuk mengatakan lawan Xia Yongsheng. Dan, pertempuran di langit kini telah diputuskan. Ya, cepat sekali. Menghadapi kekuatan bertarung Qin Fei Yang yang mengerikan, pelang raksasa dan serigala raksasa tidak memenuhi syarat untuk bertarung. Dengan suara keras, kepala besar kedua raja binatang itu hancur berkeping-keping di tempat. Kedua api jiwa itu dikendalikan langsung oleh Qin Fei Yang. Sangat kuat. Kuda darah merah itu tercengang. Kuda darah merah itu tercengang. Benar-benar keterlaluan. Kedua kerangka emas itu bergabung, tetapi mereka sebenarnya dikalahkan oleh kekuatan penghancur. Berlari. Ketika bereaksi, ia segera melarikan diri. Namun, Xia Yongsheng mencibir dan melangkah maju untuk menjeratnya. Jangan beri dia kesempatan lolos sedikitpun. Pergilah. Tidak peduli seberapa marahnya kuda berdarah merah itu, ia tidak dapat menyingkirkan Xia Yongsheng. Qin Fei Yang mengambil api jiwa elang raksasa dan serigala raksasa, dan jatuh di depan kuda darah merah, dan berkata dengan ringan, jangan berjuang lagi, itu tidak ada artinya. Siapa kamu? Kuda berdarah merah itu ketakutan. Xia Yongsheng pernah berkata sebelumnya, bahkan jika Cuyue dan yang lainnya di medan perang selatan berdiri di depan orang ini, mereka tidak akan berani membuat masalah. Lalu jelaskan. Kerangka emas di depannya pasti memiliki latar belakang yang bagus. Tetapi, dalam ingatannya, tidak ada informasi sama sekali tentang tengkorak emas ini. Siapa aku? Sudah lebih dari 3.000 tahun. Aku khawatir kau hampir lupa namaku. Qin Fei Yang mendesah. Waktu berlalu cepat. 3.000 tahun bagaikan mimpi. 3.000 tahun. Bukan hanya kuda darah merah saja, elang raksasa dan serigala raksasa pun turut memikirkannya. Selama lebih dari 3.000 tahun, jiwa menakjubkan apa yang telah muncul. Setelah memikirkannya cukup lama, mereka pasti keluar tanpa alasan. Hanya sekedar pengingat untukmu. 3.000 tahun manusia, manusia yang hidup. Xia Yongsheng mencibir. Rakyat. Orang yang hidup. Ketiga raja binatang tercengang. Sekarang pikiran dalam kepalaku sudah terbangun. Lebih dari 3.000 tahun yang lalu, bukankah itu perang antara alam Tianyun dan dunia besar Suanhuang? Cik Suema bertanya dengan heran, apakah kamu seorang penjahat di dunia besar Suanhuang? Dunia besar Suanhuang. Qin Fei Yang terkejut. Xia Yongsheng juga sedikit terkejut. Apa-apaan? Mengapa Anda memikirkan orang-orang dari dunia besar Suanhuang? Bukankah begitu? Kecuali orang-orang dari dunia besar Suanhuang, hanya ada orang-orang dari alam Tianyun. Dan satu-satunya pengorbanan di alam Tianyun adalah Qin Fei Yang. Petik 2. Petik 2. Qin Fei Yang. Ledakan. Ketiga raja binatang itu menatap Qin Fei Yang dengan tak percaya bagai sambaran petir. Itu benar. Orang yang berdiri di depan Anda adalah Qin Fei Yang yang berada di medan perang Megatron lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Xia Yongsheng tersenyum bangga. Itu kamu. Ketiga raja binatang itu benar-benar putus asa. Saat itu, bukan hanya orang-orang di dunia besar Suanhuang saja, bahkan para raja binatang pun juga dikendalikan oleh orang ini dengan menggunakan kontrak Tuan Pelayan. Lebih dari 3.000 tahun yang lalu, sebelum Tuhan meninggal, dia melepaskan kontrak Tuan Hamba dan membiarkanmu pergi. Sekarang setelah Tuhan kembali, haruskah kamu berlutut dan menyerah segera? Xia Yongsheng mencibir. Ketiga raja binatang itu gemetar. Qin Fei Yang juga memandang Xia Yongsheng dan tampak sedikit tidak puas. Yang mulia. Bahkan jika tiga dari mereka terbunuh, masih ada delapan jiwa emas yang mati di tiga ras utama. Dengan kekuatanmu, aku khawatir akan sulit untuk menghadapinya. Lagi pula, saat aku pergi ke tiga ras utama, aku dilihat oleh banyak jiwa yang sudah mati, dan mereka semua tahu bahwa kuda darah merah, lang raksasa, dan serigala raksasa datang bersamaku. Sekarang, sungguh tidak realistis untuk memikirkan rencana untuk memancing ular keluar dari lubangnya. Jadi simpanlah, itu bisa membantumu. Xia Yongsheng menyeringai. Tepat. Serahkan pada kami, kami bisa membantu Anda. Ketiga raja binatang itu mengangguk. Kalau kekuatannya memungkinkan, mereka pasti tidak akan melempar tikus. Tapi sekarang, kekuatan tempur Qin Fei Yang jelas jauh melampaui mereka. Jika kamu tidak menyerah, kamu akan mati. Mereka tidak ingin mengikuti jejak jiwa-jiwa yang telah meninggal tersebut. Dan, mengikuti Qin Fei Yang, mungkin Anda dapat menemukan cara untuk mengatasi malapetaka. Bagi mereka, itu mungkin hal baik. Qin Fei Yang merenung sejenak. Tiga ras utama, dan delapan kerangka emas. Dengan kuda berdarah merah, serigala raksasa, elang raksasa, dan Xia Yongsheng, hanya ada empat jiwa mati emas. Artinya, mereka hanya dapat menampung empat. Tinggal empat lagi. Keempat orang ini, dengan kekuatannya sendiri, tidak dapat menyelesaikannya. Tuhan, aku punya rencana. Jika berhasil, dijamin delapan raja binatang yang tersisa akan musnah. Xia Yongsheng menyeringai. Ceritakan padaku kisahnya. Qin Fei Yang sedikit menantikannya. Ketika kuda-kuda berdarah merah itu pulih, kau akan berpura-pura ditangkap hidup-hidup oleh kami, membawa mereka ketiga ras utama, dan biarkan delapan bismaster lainnya keluar dan menghakimimu di depan umum. Tepat saat kalian diadili, kami mengambil kesempatan untuk menyerang mereka dari belakang. Meskipun bergantung pada kekuatan kita, menyerang mereka paling banter hanya akan melukai mereka dengan serius, tetapi itu tidak masalah. Selama kita dapat melukai empat orang terlebih dahulu, kita dapat dengan mudah menangani empat orang yang tersisa. Xia Yongsheng menyeringai. Tepat. Meskipun kami para bismaster tidak cocok, kami semua akan bersatu dalam menghadapi jiwa-jiwa mati yang melanggar peraturan, sehingga mudah untuk menemukan peluang. Kuda berdarah merah itu pun mengangguk. Dan jangan khawatir, dengan kontraktuan pelayan, kami tidak berani mempermainkanmu sama sekali. Bagaimanapun. Tanda tangani kontraktuan pelayan saat itu. Jika kau akan mati, kami juga akan mati. Serigala raksasa dan elang raksasa pun melakukan hal yang sama. Suara yang penuh permohonan. Mereka ingin hidup, dan mereka ingin terlahir kembali, maka mereka semua ingin memanfaatkan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh, karena jika mereka melewatkannya, maka tidak akan ada kesempatan lagi. Salah. Jika Anda melewatkannya, Anda akan mati. Karena, ia akan mati di tangan Qin Fei Yang, dan api jiwanya juga akan ditelan oleh Qin Fei Yang. Terima kasih. 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 Terima kasih.